Cersil api di bukit menoreh jilid 192. Wajah untara menjadi merah. Tetapi ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam untunglah bahwa ia teringat pesan sahabatnya, bahwa ia harus berusaha untuk keberhasilan tugasnya, bukan sekedar mempertahankan harga diri. Tanda petik. Karena itu, maka ia pun telah bertanya kenapa Mirka menganggap bahwa aku seorang pengkhianat. Tanda tanya. Tanda petik. Apakah kau tidak menyadarinya? Bertanya perwira itu. Kau adalah seorang perwira pajang yang disegani dan mempunyai kekuasaan yang besar di daerah selatan. Tetapi, ketika terjadi perang antara pajang dan Mataram, maka kau berpihak kepada Mataram. Tanda petik. Untara menggeretakan giginya. Tetapi ia masih berusaha untuk menahan diri. Ia tidak dapat mengatakan bahwa langkah yang diambilnya adalah satu kesimpulan dari pertemuannya dengan Kang Jeng Sultan sendiri. Sehingga dengan demikian, maka rasa-rasanya jantungnya lah yang akan pecah karenanya. Tetapi ternyata bahwa untara mampu menyalurkan gejolak perasaannya. Sehingga karena itu, maka ia pun justru tertawa betapapun dadanya bergejolak. Katanya aku tidak berkeberatan mereka mempertanyakan hal seperti itu. Ketidaktahuan kadang-kadang membuat seseorang untuk mencari jawab sendiri. Tanda petik. Karena itu kau harus menjelaskan, apa yang setenarnya sudah kau lakukan. Dan apapunlah yang akan kau lakukan sekarang, bahwa aku telah datang kembali ke Payang. Berkata perwira itu. Aku tidak dapat menjelaskan kepada setiap orang. Aku akan menjelaskan kepada Kang Jeng Adipati. Jawab untara tiba-tiba. Wajah perwira itulah yang kemudian menjadi merah. Dengan demikian untara telah merendahkan kedudukannya sebagai seorang perwira di Payang. Namun perwira itu masih juga menahan dirinya. Meskipun demikian ia pun berkata kau dapat berbicara hanya kepada Adipati tentang persoalan yang kau bawa sebagai utusan panembahan senapati. Tetapi persoalan yang kau lakukan atas tanggung jawabmu sendiri, sebaiknya kau jelaskan kepada kami agar kami dapat melihat siapakah kau sebenarnya. Tanda petik. Aku merasa tidak perlu menjelaskan sikapku kepada siapapun jawab untara sebagaimana kau katakan, itu adalah tanggung jawabku kepada Kang Jeng Sultan yang telah wafat dan kepada panembahan senapati. Dan semua itu sudah aku lakukan. Sekarang aku hadir sebagai utusan panembahan senapati yang membawa wewenang dan wibawanya. Penghinaan atas utusan panembahan senapati. Adalah penghinaan atas panembahan senapati itu sendiri namun agaknya Kang Jeng Adipati di Payang telah bersikap wajar kepadaku, kepada utusan panembahan senapati. Tanda petik. Namun bagaimanapun juga kau tidak boleh melanggar paugeran yang ada di Payang, yang juga sudah disahkan oleh Kang Jeng Adipati sendiri berkata perwira itu kau tidak dapat menghadap sekehendak hatimu, karena waktu penghadapan dan urutan siapa yang lebih penting dan lebih dahulu harus menghadap sudah disiapkan oleh para petugas. Bahkan di waktu penghadapan di paseban, telah ditentukan orang-orang yang dapat memasuki paseban. Jangan mencoba menghalangi aku berkata untara yang hampir kehilangan kesabaran. Aku tidak menghalangi. Tetapi paugeran harus berlaku bagi siapa saja. Berkata perwira itu. Tetapi kenapa hal ini kau katakan di sini? Kenapa kau tidak berada saja di gardu istana dan menyampaikan hal ini kepadaku di sana? Bertanya untara. Aku berniat baik. Karena kau seorang tamu dari jauh, maka aku ingin memberitahukan hal ini kepadamu agar kau tidak membuang waktu datang ke istana berkata perwira itu. Dengan demikian kau dapat mempergunakan waktumu untuk beristirahat atau kepentingan-kepentingan yang lain. Tanda petik. Tetapi untara justru tersenyum. Sambil berpaling kepada kawannya ia berkata nah, kau lihat. Mereka tidak akan dapat mencegah kita menghadap jika kita sudah berada di halaman istana. Agaknya Kang Jeng Adipati benar-benar telah menempatkan satu atau dua orang pelayan dalam sejak sekarang untuk memberi kesempatan kita langsung berhubungan dengan Kang Jeng Adipati. Wajah perwira itu menedang. Sementara itu perwira kawan untara itu pun berkata jangan mencoba menghalanginya ke sana. Untara adalah utusan panembahan senapati Kang Jeng Adipati sendiri menyadari betapa ia harus menghormati utusan panembahan senapati itu. Karena bagi Kang Jeng Adipati, panembahan senapati bukan saja pemimpinnya, tetapi juga saudara tuanya. Saudara tua? Bukankah panembahan senapati tidak lebih dari putra angkat Sultan Hadi Wijaya? Bertanya perwira itu. Apa bedanya putra angkat dan putranya sendiri, jika yang angkat itu sudah diakunya sebagai putra sendiri? Sehingga dengan demikian, maka ia akan mendapat hak dan wawenang sebagaimana putra sendiri. Tidak jawab perwira itu bagiku ada perbedaan antara putra angkat dan putra sendiri. Marilah kita tidak berbicara tentang sikap atas anak angkat dan anak sendiri. Yang penting, bahwa Kang Jeng Adipati sesuai dengan janjinya telah menempatkan satu atau dua orang pelayan dalam di penjagaanmu, sehingga memungkinkan kami dapat menghadap atau berhubungan setiap saat. Berkata perwira kawan untara itu. Perwira dari pasukan khusus yang seakan-akan telah melingkari kuasa dan pribadi Adipati Pajang itu menjadi semakin tegang. Namun sekali lagi ia dibayangi oleh sikap Adipati Pajang sendiri karena untara justru telah berhasil menerobos penjagaan dan berhubungan langsung dengan Adipati Pajang. Namun dalam pada itu selagi mereka dicengkam oleh ketegangan, terdengar derap kaki kuda memasuki halaman rumah itu. Dua ekor kuda dengan penunggangnya masing-masing. Demikian penunggang-penunggang itu meloncat turun, telah terdengar salah seorang di antara mereka berkata lantenghi, aku dengar kakang untara ada di sini. Tanda petik. Untara mengangkat wajahnya. Dilihatnya dua orang perwira dari pasukan berkuda, sebagaimana perwira yang mempunyai rumah itu, telah datang untuk menemuinya. Pertemuan yang kemudian terjadi adalah pertemuan yang akrab sekali. Kedua perwira itu bagaikan saudara kandung yang telah lama tidak bertemu. Kupankau datang kakang bertanya salah seorang di antara mereka. Dengan demikian maka percakapan pun menjadi riuh. Mereka saling bertanya tentang keselamatan dan tentang keadaan masing-masing selama mereka tidak bertemu. Untuk beberapa saat lamanya, perwira yang datang untuk mencegah kehadiran untara di istana itu seakan-akan telah terlupakan. Namun tiba-tiba saja perwira itu memotong pembicaraan yang akrab. Maaf aku mempunyai tugas lain. Aku minta pesanku kau pertimbangan baik-baik. Untara berpaling ke arah perwira itu, aku juga minta maaf mereka adalah sahabat-sahabatku. Tetapi sekali lagi aku minta maaf. Aku akan tetap datang ke istana. Apa yang kalian persoalkan bertanya salah seorang perwira yang baru datang itu. Tidak apa-apa jawab perwira dari pasukan khusus yang berusaha mencegah kehadiran untara itu. Tetapi kawan untara, pemilik rumah itulah yang kemudian bercerita tentang persoalan mereka. Persoalan untara dari Kang Jeng Adipati di Pajang. Wajah perwira dari pasukan khusus yang berasal dari demik itu menjadi semakin tegang. Sementara itu kawan untara masih bercerita terus, sehingga akhirnya ia berkata, kedatangan perwira pasukan khusus ini tentu dalam rangka menghambat kehadiran untara menghadap Kang Jeng Adipati itu pula. Kedua perwira yang datang kemudian itu pun mengangguk-angguk. Dipadanginya perwira dari pasukan khusus itu dengan tajamnya. Kemudian salah seorang di antara mereka pun berkata kenapa para prajurit dari demak yang ditempatkan di Pajang seakan-akan ingin mengambil alih kepemimpinan Kang Jeng Adipati. Siapa yang berkata demikian jawab perwira dari pasukan khusus itu kami berusaha untuk melindungi Kang Jeng Adipati dari orang-orang yang tamak di Pajang ini. Adalah kewajiban para prajurit dari demak, sebagaimana saat mereka diminta untuk datang adalah membersihkan Pajang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perwira dari pasukan berkuda itu tiba-tiba saja tertawa meledak katanya jika kau ingin menyusun cerita tentang Pajang, sebaiknya kau berpikir dua-tiga kali. Mungkin cerita itu menarik bagi orang-orang demak, pati dan mungkin juga bagi orang-orang Jipang. Tetapi tentu tidak menarik bagi orang Pajang yang lebih tahu tentang keadaannya sendiri daripada orang-orang lain. Tanda petik, wajah perwira dari pasukan khusus itu benar-benar menjadi tegang. Namun ia sadar bahwa ia tidak akan dapat berselisih dengan para perwira dari pasukan berkuda yang ternyata adalah sahabat untara. Karena itu, maka sejenak kemudian ia berkata aku minta diri. Aku tidak sempat memperbincangkan persoalan-persoalan seperti itu dalam keadaan seperti ini. Tetapi aku berharap bahwa untara dapat mempertimbangkan pesan-pesan yang diperuntukkan baginya. Tanda petik, sudahlah berkata salah seorang perwira yang baru datang kembalilah ketugasmu, memagari Kang Jeng Adipati agar tidak berhubungan dengan orang-orang lain, karena orang-orang lain akan dapat memberikan pertimbangan dengan nalar dan akal yang sehat. Tanda petik, sorot meta perwira dari pasukan khusus itu bagaikan membara. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Bahkan ia pun kemudian telah minta diri dan meninggalkan rumah itu. Sikap perwira dari pasukan khusus itu telah mempertegas anggapan prajurit-prajurit pajang sendiri tentang orang-orang demak yang ada di pajang. Orang-orang yang tidak mau melihat kenyataan yang berlaku, sementara di demak sendiri para pemimpin dan para prajurit sama sekaha tidak berkeberatan jika panembahan senapati memegang kekuasaan atas daerah demak lama setelah pajang. Jangan hiraukan pesan perwira itu berkata salah seorang di antara para perwira dari pasukan berkuda itu jika pasukan khusus berani mengambil langkah-langkah kekerasan, maka kami akan menentukan sikap. Aku yakin bahwa Kang Jeng Adipati sendiri tidak banyak mengetahui persoalan yang berkembang sekarang ini. Tanda petik. Untara hanya mengangguk-angguk saja. Bahkan sambil tersenyum ia pun berkata ternyata bahwa tugas kalian masih belum selesai. Kalian masih harus menghadapi orang-orang demak di tempat kalian sendiri para perwira itu mengerutkan keningnya. Namun seorang di antaranya tersenyum sambil berkata, Kami tidak mempunyai keberanian untuk mengambil langkah sebagaimana kau lakukan pada saat pertentangan antara pajang dan matara memuncak. Tanda petik. Sikapku memang dapat menimbulkan salah paham sahut untara. Tidak. Akhirnya kami semuanya mengetahui, apalagi setelah kami mendengar cerita, bagaimana kau dengan care yang khusus pula menghadap Kang Jeng Sultan. Tanda petik. Kawan untara pemilik rumah itu tertawa. Katanya enak juga rasanya orang mabuk biji kecubung. Para perwira itu pun tertawa pula. Meskipun Sabung Sari juga tertawa, tetapi ia tidak begitu jelas apa yang sedang dipercakapkan oleh para perwira itu. Namun dalam pada itu, ada yang masih ingin diketahui oleh untara. Selagi ada dua orang kawannya yang datang, maka ia pun telah bertanya pula tentang seseorang yang bernama Wiladipa. Tidak banyak yang kami ketahui tentang iblis itu berkata salah seorang dari perwira pasukan berkuda itu. Lalu tetapi ia mempunyai pengaruh yang besar di istana Kang Jeng Adipati. Ia adalah seseorang yang dianggap mempunyai penglihatan yang tembus ke masa yang akan datang. Tanda petik. Hih, begitu sahut untara atau sekedar kelicikannya sehingga ia mampu membujuk Kang Jeng Adipati dengan kata-kata yang menyentuh perasaan? Tanda petik. Ya, itulah yang benar berkata perwira yang lain tidak ada kelebihan apapun juga pada orang yang disebut Tumenggung Wiladipa itu. Tanda petik. Sebenarnya aku ingin bertemu dan berbicara serba sedikit dengan Ki Tumenggung itu berkata untara. Apa yang akan kau bicarakan bertanya kawan-kawan untara hampir berbareng. Ia telah melakukan satu langkah yang menyinggung Mataram. Jawab untara. Sulit untuk berbicara dengan Tumenggung itu jawab seorang di antara kawan-kawannya ia merasa orang yang sangat dihormati. Untuk menemuinya agaknya sama sulitnya dengan menghadap Kang Jeng Adipati. Namun dalam keadaan yang berbeda. Ki Tumenggung itu dengan sengaja membangunkan kewibawaannya dengan caranya, sedangkan bagi Kang Jeng Adipati, sekelompok orang telah berusaha untuk membatasinya. Tanda petik. Aku ingin berbicara dengan orang itu desis untara. Tidak banyak gunanya. Tetapi kenyataan tentang orang itu adalah bahwa ia memang datang dari demaklah adalah orang yang mengatur segala sesuatunya. Tetapi satu hal yang patut kau ketahui, ia memang seorang yang memiliki ilmu iblis. Sahut seorang kawannya. Untara mengangguk-angguk. Kedua kawannya itu pun kemudian menceritakan apa yang mereka ketahui tentang orang yang bernama Wiladipa. Namun tidak banyak yang dapat memberikan petunjuk tentang tingkah laku orang itu. Akhirnya untara justru berkata aku akan menemuinya. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Dengan nada heran seorang di antara mereka bertanya apa yang akan kau lakukan. Tanda petik. Sekedar memperkenalkan diri jawab puntara. Kau kira bahwa ia tidak akan dapat menangkap maksud kedatanganmu. Kau adalah utusan dari panembahan senapati. Bukankah sudah jelas, bahwa kau tentu bermaksud untuk mengetahui sikapnya terhadap Mataram. Sahut salah seorang kawannya itu. Aku akan berterus terang. Aku akan mempertanyakan maksudnya atas sikapnya terhadap Mataram. Jawab puntara. Kau memang gila geram salah seorang kawannya yang lain dengan kera yang aneh kau berhasil menghadap Sultan Pajang saat itu. Sekarang kau akan bertemu dengan Kitu Menggungwila Dipa untuk mempertanyakan tugas-tugasnya yang rahasia, yang tidak banyak diketahui orang. Apakah kau kira ia akan mengatakan sesuatu kepadamu? Tanda petik. Tentu tidak. Tetapi dengan demikian aku akan sempat berbicara dengan orang itu dan mengenalinya lebih dalam. Menilik sikap, kata-kata yang dipilihnya untuk menyatakan perasaannya, aku akan dapat menjajagi wataknya. Berkata untara. Tetapi kau tahu, bahwa dengan demikian kau telah menempatkan dirimu di tempat yang paling gawat sekarang ini dipajang berkata kawannya, pemilik rumah itu. Lalu tetapi apakah memang demikian perintah panembahan senapati? Tanda petik. Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya perintah panembahan senapati adalah, bahwa aku harus menghadap Kang Jeng Adipati untuk mempertanyakan pusaka-pusaka yang akan dibawa ke Mataram. Memang hanya itu. Tetapi aku sendiri berniat untuk bertemu dengan Kiwil Adipa. Tanda petik. Kau masih saja seperti dahulu desis seorang kawannya. Tetapi jika kau memang berniat demikian, hubungi kami setiap saat. Beritahukan saat keberangkatanmu. Jika pada waktu tertentu kau belum kembali, maka kami akan berbuat sesuatu. Tanda petik. Terima kasih. Tetapi kalian jangan terlalu jauh melibatkan diri dalam persoalan ini. Jika kalian melawan pasukan khusus itu maka kalian akan dapat dituduh memberontak terhadap kuasa Kang Jeng Adipati di pajang, sehingga akan menumbuhkan akibat yang kurang baik. Seandainya kalian, seluruh pasukan berkuda menentukan sikap, didukung oleh para wirat tamtama yang memang berasal dari pajang seluruhnya, maka kalian tidak banyak menemui kesulitan. Tetapi apakah semua orang dalam lingkungan pasukan berkuda dan prajurit pajang bersikap sebagaimana sikap kalian bertanya untara? Kawan-kawan untara itu termangu-mangu. Namun salah seorang kemudian berkata menurut pendapatku, prajurit-prajurit pajang akan bersikap sebagaimana sikap kami. Setidak-tidaknya sebagian besar. Tanda petik. Jangan melakukannya sahut untara aku mengucapkan terima kasih. Tetapi biarlah segala sesuatunya aku lakukan atas nama senapati pasukan Mataram di Jatianom. Tanda petik. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun kemudian pemilik rumah itu berkata lakukanlah. Tetapi biarlah kami melakukan yang mungkin kami lakukan. Tanda petik. Untara memandang wajah kawannya sejenak. Dengan nada dalam ia berkata sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Tetapi sebenarnya lah aku tidak ingin membuat kedudukan kalian menjadi bertambah sulit. Kawannya itu tersenyum. Katanya orang-orang demak itu pun harus membuat pertimbangan semasak-masaknya jika mereka ingin berbuat sesuatu atas kami. Justru karena kami berada di kampung halaman kami sendiri. Untara tidak menjawab lagi. Tetapi ia memang bertekad untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Kitu Menggungwila Dipa atas tanggung jawabnya sendiri setelah kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh panembahan senapati diselesaikannya. Karena sebenarnya lah kedatangannya Dipajang itu lebih banyak untuk mengetahui serba sedikit tentang Kitu Menggungwila Dipa dan kekuatan demak Dipajang. Untuk beberapa saat untara masih berbincang dengan kawan-kawannya yang sudah lama tidak bertemu. Namun percakapan mereka pun kemudian sudah bergeser dari persoalan Wiladipa kepada persoalan-persoalan yang lebih ringan dalam tugas mereka sehari-hari, meskipun setiap kali mereka masih juga menyentuh hadirnya sekelompok orang-orang demak dipajang atas kehendak Kang Jeng Adipati, namun yang kemudian justru telah melingkari kuasa Kang Jeng Adipati itu sendiri. Demikianlah, seperti yang diperintahkan oleh Kang Jeng Adipati, maka untara telah bermalam di rumah kawannya itu semalam. Ternyata yang datang menemuinya sepeninggal kedua orang perwira pasukan berkuda itu, masih ada beberapa orang lagi bekas kawan-kawannya. Mereka semula memang menganggap untara sebagai seorang senapati yang tidak menepati tugas kesatrianya karena ia berpihak kepada Mataram. Namun akhirnya mereka pun tahu, bahwa sebelum pecah perang antara Mataram dan Pajang pada waktu itu, untara berhasil menemui Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya dengan care yang tidak sewajarnya dan menerima petunjuk-petunjuk, bahkan perintah-perintah meskipun tidak dengan langsung. Menjelang pagi hari, untara sudah siap. Rasa-rasanya ia menjadi gelisah. Sementara Sabung Sari tidak banyak memberikan pertimbangan dan pendapatnya. Ia tidak terlalu banyak mengetahui persoalannya meskipun untara telah memberitahukan beberapa hal tentang rencana mereka selama berada di Pajang. Tetapi Sabung Sari lebih banyak mempersiapkan diri untuk menerima perintah, apa yang harus dilakukannya. Namun dalam pada itu, kawannya pemilik rumah itu yang belum mandi menegurnya sambil tertawa kita pergi ke istana setelah matahari mulai naik. Sekarang Kang Jeng Adipati tentu masih belum bangun. Tanda petik. Untara mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata tentu tidak. Kang Jeng Adipati tentu sudah bangun. Tentu menjadi kebiasaannya untuk berada di dalam sanggarnya beberapa saat lamanya, agar ia tetap pada tingkatan dan keterampilan ilmunya. Bahkan semakin meningkat. Kau lah yang sangat malas dan baru bangun pada saat matahari sepenggalah. Hi, apakah kau tidak pergi ke barak pasukan berkuda? Tidak jawab kawannya hari ini aku minta izin untuk mengantar seorang tamu dari Matara menghadap Kang Jeng Adipati. Untara pun tertawa. Ketika ia berpaling kepada sabung sari yang juga sudah siap, dilihatnya anak muda itu pun tertawa pula. Namun ternyata kawan Untara itu dengan cepat mempersiapkan diri. Setelah makan pagi, maka mereka pun segera berangkat ke istana. Tetapi demikian mereka keluar gol halaman rumah kawan Untara itu, dilihatnya dua orang penunggang kuda mendekatinya. Ternyata keduanya adalah kawan Untara yang di hari sebelumnya juga sudah datang mengunjunginya. Kalian pergi ke istana sepagi ini bertanya salah seorang dari para perwira yang datang berkuda itu. Ya, mudah-mudahan Kang Jeng Adipati belum terlalu sibuk jawab Untara. Baiklah. Kami akan mengikuti perkembangan tugasmu. Berkata perwira itu. Untara tidak dapat mencegah mereka. Namun demikian ia menjawab terima kasih. Tetapi bukan maksudku untuk melibatkan kalian ke dalam persoalan ini. Memang bukan maksudmu. Tetapi kami sendirilah yang telah melibatkan diri meskipun hanya sangat terbatas jawab perwira itu. Lalu nah, pergilah. Agaknya Kang Jeng Adipati pun sudah siap menerima kalian. Menurut pendengaranku, semalam. Kang Jeng Adipati telah meinanggik beberapa orang pemimpin Kadipatan Pajang serta para penasehatnya. Mereka tentu membicarakan persoalan yang kau bawa dari Mataram. Untara mengangguk-angguk. Katanya mudah-mudahan aku berhasil, sehingga persoalan antara Mataram dan Pajang dapat dibatasi. Mudah-mudahan jawab perwira itu dengan demikian maka tidak akan timbul benturan kekerasan sebagaimana yang pernah terjadi di Prambanan. Untung sekali saat itu aku tidak berada di satu medan dengan kau, sehingga kau masih tetap hidup sampai sekarang. Untara tertawa. Katanya bagaimana jika akan terjadi lagi benturan kekuatan di Prambanan? Kawannya pun tertawa pula. Katanya pergilah. Mudah-mudahan kau dapat segera diterima Kang Jeng Adipati. Untara pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Memang tidak terlalu jauh. Tetapi untara dan kawannya bersama Sabung Sari sengaja tidak mempergunakan kuda. Meskipun demikian, Mereka telah mengenakan pakaian kelengkapan seorang senapati pada tingkat mereka masing-masing. Meskipun pakaian prajurit Mataram dan Pajang itu hampir serupa, namun ada juga orang-orang Pajang yang dapat mengenalinya, sehingga beberapa orang agaknya telah tertarik perhatiannya kepada dua orang prajurit Mataram yang berada di Pajang itu. Ketika keduanya sampai di istana, maka yang terjadi adalah berbeda dengan dugaan untara maupun kawannya, perwira. Dari pasukan berkuda di Pajang. Para penjaga dengan ramah telah mempersilahkan untara untuk langsung menghadap ke paseban dalam. Seorang pelayan dalam akan mengaturnya berkata seorang petugas di gardu penjagaan. Perwira dari pasukan berkuda Pajang serta untara dan Sabung Sari justru merasa heran. Tetapi mereka pun kemudian melangkah menuju ke paseban dalam. Sebagaimana dikatakan oleh penjaga di gardu penjagaan, maka seorang pelayan dalam telah menunggunya. Demikian ketiga orang itu datang, maka pelayan dalam itu pun menyampaikannya kepada Kang Jeng Adipati yang berada di ruang penghadapan khusus. Di paseban dalam. Silahkan berkata pelayan dalam itu kemudian Kang Jeng Adipati sudah siap menerima kedatangan kalian. Terima kasih jawab untara. Dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata ada orang lain di paseban dalam itu. Jantung untara terasa berdentangan ketika perwira Pajang itu berbisik lirih di telinganya itulah gitu menggungwilah dipa. Tetapi untara tidak menyambut. Mereka menjadi semakin dekat di hadapan Kang Jeng Adipati. Beberapa jengkal kemudian, maka mereka pun segera duduk dengan kepala tunduk. Selamat pagi untara berkata Kang Jeng Adipati yang menyapanya. Hamba Kang Jeng Adipati jawab untara oleh restu Kang Jeng Adipati, hamba dan kawan dalam keadaan selamat. Marilah. Mendekatlah. Jangan seperti orang lain berkata Kang Jeng Adipati, untara termangu-mangu. Namun ia pun telah bergeser maju selangkah. Untara berkata Kang Jeng Adipati kemudian ternyata kau memenuhi permintaanku untuk tinggal semalam di Pajang ini. Hamba Kang Jeng Adipati. Hamba memang merasa sebagaimana hamba di rumah sendiri. Apalagi Pajang dan tempat tinggal hamba hanya berjarak beberapa ribu tonggak saja, sehingga seolah-olah hamba masih berada di sebelah padukuhan hamba jawab untara. Kang Jeng Adipati tersenyum. Katanya, sejak semula kau memang orang Pajang meskipun kau tinggal di Jatianom. Apalagi kau memang berasal dari tempat itu, hamba Kang Jeng Adipati sahut untara. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Namun hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah Ki Tumenggung Wiladipa. Sabung sari yang duduk agak di belakang untara melihat Ki Wiladipa itu mengangguk kecil. Untara berkata Kang Jeng Adipati sebenarnya sikapmu terhadap Pajang dan Mataram terasa sangat menarik. Banyak orang yang tidak mengerti caramu berpikir. Kenapa tiba-tiba saja kau berpihak kepada Mataram pada saat Pajang dan Mataram terlibat ke dalam benturan kekerasan? Tanda petik. Wajah untara menjadi tegang. Sekilas ia mengangkat wajahnya. Dipandanginya Kang Jeng Adipati dan Ki Tumenggung Wiladipa berganti-ganti. Namun ia pun kemudian telah menundukkan wajahnya kembali. Namun dengan nada dalam ia menjawab Kang Jeng Adipati. Apakah pertanyaan itu penting bagi Kang Jeng Adipati? Tanda petik. Memang tidak terlalu penting untara jawab Kang Jeng Adipati Pajang tetapi aku hanya ingin menempatkanmu pada kedudukan yang sebenarnya. Tempatmu sebenarnya bukan Mataram, tetapi Pajang. Apakah maksud Kang Jeng Adipati agar aku meninggalkan Mataram dan berada di Pajang? Bertanya untara. Aku hanya sekedar mengingatkan bahwakah sejak semula adalah seorang perwira Pajang. Kau adalah senapati yang mendapat kekuasaan di daerah selatan, justru di antara Pajang dan Mataram. Jika kau kembali kepada kedudukanmu yang semula, maka kau tentu akan mendapat tempat yang lebih baik dari sekedar senapati di Jatianom berkata Kang Jeng Adipati Pajang. Lalu nah, pikirkan apakah yang kau dapatkan dari Mataram setelah dengan mati-matian kau membantu Mataram menghadapi Pajang. Ampun Kang Jeng Adipati. Hamba mohon Kang Jeng Adipati tidak mempersoalkan lagi langkah-langkah yang telah. Hamba ambil pada saat Mataram bertentangan dengan Pajang pada saat itu, karena langkah-langkah hamba telah hamba pertanggung jawabkan kepada Kang Jeng Sultan Pribadi. Jawab Puntara. Kang Jeng Sultan Pribadi? Bertanya Kang Jeng Adipati. Ya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi beberapa orang perwira telah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jawab Puntara. Aku minta kau menjelaskannya berkata Kang Jeng Adipati Pajang. Tetapi Puntara menjawab, hamba berkeberatan Kang Jeng Adipati, karena bukan itulah tugas hamba sekarang. Hamba adalah utusan panembahan senapati dengan tugas tertentu. Karena itu, justru hambalah yang memohon kepada Kang Jeng Adipati, bagaimanakah jawab dari pesan panembahan senapati yang sudah hamba sampaikan. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Kitu menggungwila dipa telah memotong pembicaraan itu Kiuntara, senapati agung yang namanya dikenal sampai di seluruh negeri. Maksud Kang Jeng Adipati adalah justru baik. Kang Jeng Adipati ingin menempatkan Kiuntara pada tempat yang sewajarnya. Sudah tentu bukan maksudnya untuk melawan Mataram, karena memang tidak ada niat Pajang untuk melawan Mataram. Jika Kiuntara kemudian berada di Pajang dalam urutan jalur tata keprajuritan, bukankah berarti bahwa Kiuntara tetap berada dalam lingkungan kekuatan Mataram juga, karena Pajang mengakui kuasa Mataram sebagai satu-satunya pimpinan dan pengendali pemerintahan. Tanda petik. Untara mengerutkan keningnya. Namun ternyata Untara justru bertanya ampun Kang Jeng Adipati, apakah hamba boleh mengetahui siapakah Kisanak yang telah ikut dalam pembicaraan ini atas perkenan Kang Jeng Adipati? Oh Kang Jeng Adipati terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun ia pun kemudian dengan serta-merta menjawab. Ia adalah Kitu menggungwila dipa. Tanda petik. Untara mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya lagi. Ampun Kang Jeng Adipati. Selama hamba berada di Pajang, hamba belum pernah mengenal Kitu menggungwila dipa. Apakah Kitu menggung termasuk orang baru di Pajang, untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan setelah Pajang pecah, bahkan ada sepasukan prajurit yang meninggalkan Pajang melingkari daerah yang jauh dan akhirnya menuju ke tanah perdikan menoreh? Namun yang kebetulan justru telah dihancurkan di tanah perdikan menoreh oleh kekuatan yang ada di sana? Tanda petik. Kang Jeng Adipati mengerutkan keningnya. Namun selagi Kang Jeng Adipati masih termangu-mangu, maka untara berkata selanjutnya prajurit-prajurit itu adalah prajurit Pajang yang tidak mau menerima kenyataan tentang hadirnya Mataram yang diakui sendiri oleh Sultan Hadi Wijaya di Pajang pada waktu itu. Dengan perasaan dengki tanpa menghiraukan uluran tangan persahabatan panembahan senapati atas semua kekuatan yang ada di Pajang, sekelompok prajurit itu telah melawan Mataram dengan kekerasan. Menurut dugaan hamba mereka adalah orang-orang yang langsung berada di bawah pengaruh orang yang menamakan diri kakang Panji. Tanda petik. Sejenak suasana menjadi hening. Namun terasa ketegangan mulai merayap di jantung masing-masing. Sementara itu, maka Kang Jeng Adipati pun berkata aku tidak berbicara tentang sikap prajurit-prajurit itu. Aku ingin berbicara tentang kau. Hamba bertanya tentang itu menggumul Adipa, Kang Jeng Adipati. Ampun, jika hamba ingin mengenalnya karena baru sekarang hamba langsung berhubungan. Jawab puntara. Lalu meskipun demikian, ketika hamba masih berada di Pajang, agaknya hamba memang pernah mendengar nama Kiwila Adipa sebagai seorang perwira di Demak. Tetapi apakah nama itu juga nama Kisanak yang sekarang berada di sini? Tanda petik. Wajah Kiwila Adipa menjadi merah. Namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya kau benar Kisanak. Aku memang seorang prajurit Demak pada waktu itu. Tetapi bukankah wajar sekali jika terjadi perpindahan tugas di ancara para prajurit dari Kadipatan yang satu ke Kadipatan yang lain. Tetapi sikap untara memang terasa aneh bagi Kitu Menggung. Ia tidak menanggapi kata-kata Kitu Menggung. Tetapi ia bertanya kepada Kang Jeng Adipati. Apakah para prajurit Demak memang jauh lebih baik dari prajurit Pajang sendiri? Tanda petik. Tetapi pertanyaan untara itu telah menyinggung perasaan, bukan saja Kitu Menggung Wila Dipa, tetapi juga Kang Jeng Adipati Pajang. Namun mereka harus tetap menyadari bahwa yang berada di hadapan mereka itu adalah utusan panembahan senepati yang telah mengambil alih pimpinan pemerintahan dari Pajang ke Mataram betapapun mereka tidak mau menerima hal itu. Tetapi telah merupakan kenyataan bahwa Mataram telah memimpin lingkungan yang semula berada di bawah kekuasaan Pajang, meskipun ada beberapa daerah yang ternyata tidak ikhlas, sebagaimana Pajang sendiri. Tetapi untuk bersikap menentang dengan terus terang, mereka yang tidak ingin melihat Mataram benar-benar menjadi besar masih harus berpikir dua-tiga kali. Mereka harus benar-benar mempersiapkan diri. Mataram bagi mereka masih tetap merupakan satu rahasia. Apakah benar Mataram memiliki kekuatan sebagaimana mereka bayangkan, atau Mataram sebenarnya sangat lemah, tetapi karena kecakapan panembahan senepati mengatur prajurit-prajuritnya yang sedikit. Maka seolah-olah Mataram kelihatan sebagai satu pusat pemerintahan yang kuat dan kokoh. Namun dalam pada itu, Kiwila Dipayang hampir tidak dapat menguasai dirinya telah menjawab mendahului Kang Jeng Adipati Kisanak. Kami menghormati Kisanak sebagai utusan panembahan senepati. Namun itu bukan berarti bahwa Kisanak dapat menghina kami, para pemimpin Dipajang. Untara tidak menjawab. Tetapi seakan-akan ia tidak mendengar kata-kata Ki Tumenggung. Dengan sikap yang nampak bersungguh-sungguh Untara tetap menunggu titah Kang Jeng Adipati Pajang. Baru sejenak kemudian Adipati Pajang berkata Untara. Pertanyaanmu aneh. Tetapi biarlah aku tidak menjawabnya. Karena itu adalah masalahku. Apakah aku akan memanggil orang-orang dari Demak atau dari Jipang yang tentu saja atas izin Adimas Pangeran Benawa, atau bahkan dari Madiun atau Ponorogo sekalipun, kau tidak mempunyai persoalan apapun juga. Persoalannya adalah persoalanku dengan para Adipati di tempat-tempat itu. Tanda petik. Untara menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian hamba Kang Jeng Adipati. Hamba mohon maaf. Namun justru ada masalah yang khusus yang mendorong hamba untuk mempertanyakannya. Tanda petik. Bukankah kau diutus untuk mempertanyakan pusaka-pusaka yang tersimpan di gedung perbendaharan Pajang? Bertanya Kang Jeng Adipati. Untara termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya hamba Kang Jeng Adipati. Hamba memang mendapat tugas untuk mempertanyakan pusaka-pusaka itu. Apakah pusaka-pusaka itu sudah siap untuk dibawa ke Mataram? Tanda petik. Baiklah kita membatasi pembicaraan kita berkata Kang Jeng Adipati. Untara mengerutkan keningnya. Tetapi untuk semen cara ia tidak dapat mengelak. Karena itu, maka ia pun justru bertanya apakah Kang Jeng Adipati sudah mengambil keputusan. Tanda petik. Ya. Aku sudah membicarakan dengan para pemimpin di Pajang. Apakah yang paling baik kami lakukan? Berkata Kang Jeng Adipati. Untara menjadi berdebar-debar. Namun kemudian ia pun bertanya, Jika demikian, apakah titah Kang Jeng Adipati tentang pusaka-pusaka itu? Tanda petik. Untara suara Kang Jeng Adipati merendah bukan maksud kami menentang kehendak Kakang Mas Panembahan Senapati. Tetapi menurut keputusan para sesepuh di Pajang, maka sebaiknya pusaka-pusaka itu untuk sementara biarlah tetap berada di Pajang. Tanda petik. Wajah untara menegang. Dengan nada dalam ia bertanya apakah itu sudah merupakan keputusan Kang Jeng Adipati. Atau sekedar pertimbangan para sesepuh yang masih akan dipertimbangkan oleh Kang Jeng Adipati. Itu sudah merupakan keputusan para sesepuh jawab Kang Jeng Adipati. Ampun Kang Jeng Adipati sahut untara yang hamba tanyakan adalah keputusan Kang Jeng Adipati. Bukan keputusan para sesepuh. Karena sebenarnya lah para sesepuh hanya dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi keputusan dan pertanggungan jawabnya ada di tangan Kang Jeng Adipati. Tanda petik. Wajah Kang Jeng Adipati menjadi tegang. Diluar sadarnya Kang Jeng Adipati memandang ke arah Ki Tumenggungwila Dipa. Ki Untara Ki Tumenggungwila Dipa tiba-tiba saja telah menyahut pembicaraan itu Kang Jeng Adipati Dipa yang adalah seorang yang memiliki pandangan yang luas. Karena itu, maka keputusan-keputusan penting yang diambilnya sebelumnya telah dibicarakan dalam lingkungan yang meskipun terbatas tetapi meliputi beberapa orang yang mewakili lingkungan yang berbeda-beda. Tanda petik. Namun Untara segera memotong yang justru bertanya kepada Kang Jeng Adipati. Ampun Kang Jeng Adipati. Hamba menunggu titah Kang Jeng Adipati, apakah yang harus hamba sampaikan kepada penembahan senapati? Sudah barang tentu, yang harus hamba sampaikan itu merupakan jawaban dari Kang Jeng Adipati dan di bawah tanggung jawab Kang Jeng Adipati. Tanda petik. Betapa jantung Ki Tumenggungwila Dipa bergejolak. Hampir saja ia kehilangan kesabaran, seandainya Kang Jeng Adipati tidak segera menjawab. Baiklah Untara. Sampaikan kepada kakang mas panembahan senapati. Untuk sementara biarlah pusaka-pusaka itu tetap berada di gedung perbendaharaan di Pajang, sampai saatnya nanti akan aku sampaikan kepada kakang mas panembahan senapati untuk mengambil pusaka-pusaka itu. Tanda petik. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mengira bahwa jawab itulah yang akan didengarnya. Sebenarnya Untara sama sekali tidak terkejut. Mendengarnya. Namun desakan keinginannya untuk menghubungkan persoalan itu dengan kehadiran Ki Tumenggungwila Dipa ternyata tidak dapat ditahannya. Karena itulah, maka ia pun kemudian bertanya ampun Kang Jeng Adipati. Apakah langkah yang diambil oleh Kang Jeng Adipati ini sudah diperhitungkan sejalan dengan tingkah laku beberapa orang? Petugas Sandi dari Pajang. Tanda petik. Kang Jeng Adipati mengerutkan keningnya. Ia merasa heran mendengar pertanyaan Untara itu. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya apakah yang kau maksud Untara? Apa yang telah dilakukan oleh para petugas Sandi dari Pajang? Namun sebelum Untara menjawab, Ki Tumenggungwila Dipa telah mendahului ampun Kang Jeng Adipati. Sebaiknya Kang Jeng Adipati membatasi pembicaraan ini pada pokok persoalannya. Tanda petik. Ia berkata Kang Jeng Adipati aku memang membatasi pembicaraan ini pada pusaka-pusaka itu. Dan aku sudah memberikan jawaban. Tanda petik. Hamba tahu Kang Jeng Adipati sahut Untara tetapi persoalan pusaka itu bukan sekedar kita lihat pada permukaannya. Jika kita menjajagi sebuah kedung, maka kita tidak cukup melihat wajah air kedung itu. Tetapi kita harus mencoba menceburkan batu, atau mempergunakan galah yang panjang atau dengan kere-kere lain. Tanda petik. Sudahlah Untara berkata Kang Jeng Adipati persoalan yang menyangkut keputusan itu, latar belakangnya, dengan siapa aku berbicara dan alasan-alasannya, tidak perlu kau ketahui. Yang penting, kau sebagai seorang utusan sudah melakukan tugasmu dengan baik. Kau sudah berhasil menemui aku, orang yang memang harus kau temui. Dan kau pun telah mendengar jawabku. Tanda petik. Ampun Kang Jeng Adipati. Baiklah, hamba memang sudah menerima jawaban untuk hamba sampaikan kepada penembahan Senapati berkata Untara kemudian tetapi biarlah hamba memberitahukan, bahwa Mataram telah menangkap beberapa orang petugas Sandi dari pajang yang sedang mengamati dan menghitung kekuatan Mataram sekarang ini. Mungkin para petugas Sandi itu telah memberikan laporan yang salah kepada Kang Jeng Adipati, seolah-olah Mataram tidak memiliki kekuatan sama sekali, sehingga pajang sempat mengambil keputusan untuk menunda penyerahan pusaka-pusaka itu. Tanda petik. Untara kitu menggungwilah dipayang telah kehilangan kesabaran justru membentak kau mulai mengancam. Kau kira Kang Jeng Adipati itu apa? Kau kira Kang Jeng Adipati pajang dapat ditakut-takuti sehingga membatalkan keputusan yang sudah diambil oleh orang-orang tua? Tanda petik. Untara sama sekali tidak menanggapinya. Bahkan berpaling pun tidak. Untara Kang Jeng Adipati lah yang kemudian berkata dengan nada yang mulai keras apakah kau dengar pernyataan kitu menggungwilah dipayang. Tanda petik. Untara mengangkat wajahnya. Katanya apakah juga demikian pernyataan Kang Jeng Adipati? Yang ingin hamba dengar adalah kenyataan tentang para petugas Sandi itu dari Kang Jeng Adipati sendiri. Jika memang Kang Jeng Adipati yang mengirimkannya, maka sikap kami akan berbeda. Mungkin Kang Jeng Adipati hanya sekedar ingin tahu sebagai bahan perbandingan dengan prajurit pajang. Tetapi jika hal itu dilakukan di luar pengetahuan Kang Jeng Adipati, maka hamba mohon Kang Jeng Adipati mempertimbangkannya. Cukup kitu menggungwilah dipalah yang membentak. Tetapi sebagaimana sebelumnya, Untara sama sekali tidak menanggapinya. Jantung kitu menggungwilah diparasa rasanya bagaikan akan meledak oleh kemarahan yang menghentak-hentak Kang Jeng Adipati sendiri nampaknya memang sudah menjadi marah. Tetapi pernyataan Untara tentang petugas-petugas Sandi itu sangat menarik perhatiannya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata Untara, apakah kau sedang bermimpi atau sedang berusaha memfitnah aku? Kau jangan mengigau tentang petugas-petugas Sandi yang sebagaimana kau sebut sedang mengamati Mataram apa kepentinganku dengan Mataram. Tanda petik. Dan Untara yang juga sudah terlanjur digulung oleh perasaannya itu menjawab bukankah untuk mengambil satu keputusan, bahwa pajang mempertahankan pusaka-pusaka yang seharusnya dipindahkan ke gedung perbendaharaan di Mataram, setelah bangsal pusaka di Mataram itu selesai dibangun, harus didukung oleh satu persiapan kewadagan. Tanda petik. Kitu menggungwilah dipa benar-benar tidak dapat menahan diri. Beberapa langkah ia bering sut mendekati Kang Jeng Adipati. Katanya ampun Kang Jeng Adipati. Apakah ada perintah Kang Jeng Adipati untuk mengusir orang ini? Tanda petik. Wajah Kang Jeng Adipati menjadi tegang. Namun ketika ia melihat pakaian dan kelengkapan kesenapatiannya, maka Kang Jeng Adipati memang harus menahan diri. Katanya sudahlah untara. Pembicaraan kita sudah selesai. Aku tidak mengusirmu. Tetapi jika kau masih ingin berbicara, maka aku ingin mengusulkan untuk dilakukan pada kesempatan lain. Karena tugas yang dibebankan kepadamu sebenarnya lah sudah selesai. Pembicaraan kita kemudian adalah pembicaraan di luar tugasmu sebagai utusan kakang mas panembahan senapati. Karena itu, pembicaraan yang demikian tidak lagi pembicaraan antara utusan panembahan senapati dengan Adipati Pajang tetapi pembicaraan antara untara dengan wirabumi. Tanda petik. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa Adipati Pajang itu sudah tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, maka ia pun harus berusaha untuk mengekang diri. Bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang utusan. Dan ia hanya berdua saja dengan sabung sari di antara orang-orang Pajang dan orang-orang demak yang berada di Pajang. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata ampun Kang Jeng Adipati. Jika demikian, maka hamba memang telah melanggar tugas dan mewenang hamba. Karena itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Perkenankan hamba kemudian mohon diri untuk kembali ke Mataram membawa hasil tugas hamba. Namun sedikit yang ingin hamba sampaikan, bahwa setiap petugas Sandi yang tertangkap di Mataram, mengatakan bahwa mereka mendapat perintah dari seorang senapati demak yang bernama Kitu Menggung Wila Dipa. Tanda petik. Tutup mulutmu, atau aku harus merobeknya bentak Kitu Menggung Wila Dipa sambil bergeser maju hampir saja ia meloncat menerkam untara. Untunglah, Kitu Menggung masih menyadari bahwa mereka berada dadapan Kang Jeng Adipati Pajang. Suasana menjadi semakin tegang. Tetapi untara masih saja dalam sikapnya. Meskipun Kitu Menggung Wila Dipa menjadi bagaikan terpanggang di atas api, serta siap untuk meloncat menerkamnya, namun untara sama sekali tidak menanggapinya. Ia ingin melihat tanggapan Kang Jeng Adipati atas pernyataannya itu. Ternyata wajah Kang Jeng Adipati pun nampak berkerut. Tetapi agaknya Kang Jeng Adipati berusaha untuk menutup pembicaraan itu dengan keras. Katanya untara. Aku peringatkan kau sekali lagi. Hamba Kang Jeng Adipati jawab untara hamba mohon maaf. Hamba hanya ingin Kang Jeng Adipati mengetahuinya. Tanda petik. Cukup potong Kang Jeng Adipati. Sudah lebih dari cukup jawab untara. Lalu kemudian perkenankanlah hamba mohon diri. Segala kesalahan hamba selama hamba menghadap, hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala titah akan hamba sampaikan kepada penembahan senapati di Mataram. Tanda petik. Baiklah jawab Kang Jeng Adipati sambil menahan gejolak di dalam dadanya sungkemku kepada kakang mas panembahan senapati. Tanda petik. Demikianlah, maka untara pun meninggalkan istana Kang Jeng Adipati. Ia tidak langsung menuju ke Mataram tetapi ia singgah di rumah sahabatnya. Ternyata di rumah itu telah menunggu empat orang perwira dari pasukan berkuda. Ketika keempat orang itu melihat kedatangan untara, maka wajah mereka yang tegang pun menjadi kendor karenanya. Aku sudah cemas berkata salah seorang di antara mereka kalian terlalu lama di paseban. Tanda petik. Untara memang gila jawab sahabatnya yang memiliki rumah itu sama gilanya sebagaimana ia menembus para pengawal dan menghadap Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya pada waktu itu. Apa yang dilakukan? Bertanya salah seorang perwira itu. Kawannya, pemilik rumah itu pun kemudian menceritakan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh untara di hadapan Kang Jeng Adipati. Uh seorang di antara perwira itu menyahut kau mengandalkan perintah panembahan senapati. Tanda petik. Tidak jawab untara tetapi aku tidak tahan melihat kegilaan kitumung wiladipa yang nampaknya lebih berkuasa dari Kang Jeng Adipati sendiri. Tanda petik. Tetapi para senapati dari pasukan berkuda itu menjadi cemas. Seorang di antara mereka berkata untara. Kau harus berhati-hati. Wiladipa adalah iblis yang sangat licik. Ia memang berhasil mempengaruhi sikap dan jalan pikiran Kang Jeng Adipati. Tanda petik. Terima kasih berkata untara tetapi kalian sudah mengetahui persoalannya. Jika aku tidak sampai ke Mataram maka kalian dapat bercerita apa sebabnya. Tanda petik. Bagaimana aku tahu bahwa kau tidak sampai ke Mataram bertanya seorang di antara para perwira itu. Jika dalam tiga hari aku tidak mengirimkan utusan untuk menemui kalian, maka berarti bahwa aku tidak sampai ke Mataram. Berkata untara. Siapa yang akan kau perintahkan untuk datang kemari? Bertanya kawan untara, pemilik rumah itu. Seorang di antara para prajuritku yang sudah pernah mengawal tempat ini. Bukankah prajurit-prajuritku adalah prajurit pajang pada mulanya sahut untara? Para perwira itu mengangguk-angguk. Tentu banyak di antara para perwira bawahan untara yang telah mengenal rumah itu serta penghuninya. Demikianlah, maka sejenak kemudian untara pun telah minta diri. Ia tidak ingin menunda perjalanannya meskipun para perwira itu menahannya. Kembalilah besok atau malam nanti minta seorang di antara para perwira. Untuk menghindari kemarahan kita menggungwilah dipa. Tanda tanya bertanya untara. Ya. Ia dapat saja mengirim orang untuk mencegah perjalananmu. Jawab salah seorang di antara para perwira itu. Sudah aku perhitungkan. Tetapi jalan ke Mataram tidak hanya satu jawab untara. Perwira-perwira yang tahu benar akan watak untara itu tidak menahannya lebih lanjut. Namun mereka pun berpesan agar untara berhati-hati di perjalanan. Bagaimanapun juga kita menggungwilah dipa adalah orang yang sangat berbahaya. Demikianlah, maka sejenak kemudian untara pun telah meninggalkan rumah sahabatnya diiringi oleh perasaan cemas dari para perwira dari pasukan berkuda. Mereka mulai membayangkan sesuatu yang mungkin terjadi dengan untara. Ia memang orang yang tingkah lakunya kadang-kadang tidak kita ketahui berkata salah seorang kawannya. Aku lebih banyak menyebutnya sebagai seorang yang nekat daripada seorang pemerani. Tanda petik. Tetapi pengawalnya, anak muda itu pun memiliki ketahanan jiwani yang sangat besar. Ia sama sekali tidak merasa cemas melihat tingkah laku untara. Gumam seorang yang lain. Namanya Sabung Sari sahut kawannya yang lain ia seorang perwira muda yang menurut pendengaranku adalah seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, sebagaimana untara sendiri. Bahkan secara pribadi, menurut pendengaranku, Sabung Sari memiliki kelebihan dari untara. Tanda petik. Para perwira itu mengangguk-angguk. Namun mereka masih juga mencemaskan keselamatan untara, meskipun ia adalah utusan panembahan senapati. Jika utusan itu tidak kembali, maka panembahan senapati memang akan dapat mengambil langkah-langkah tertentu. Namun agaknya pengaruh orang-orang yang menyatakan kesetiaannya kepada Kang Jeng Adipati telah mencengkam kehidupan di lingkungan keperajuritan di Pajang. Hanya beberapa orang di antara mereka sajalah yang masih sempat untuk menilai keadaan dengan wajar, khususnya dari pasukan berkuda. Tetapi kekuatan pasukan berkuda dibandingkan dengan seluruh kekuatan Pajang, memang tidak terlalu besar. Dalam pada itu, untara dan Sabung Sari telah berpacu meninggalkan rumah sahabatnya, seorang perwira dari pasukan berkuda. Mereka ingin segera menghadap panembahan senapati untuk menyampaikan hasil perjalanan Mirka ke Pajang. Namun ketika mereka sampai di regol dinding kota para penjaga telah menghentikan mereka. Kalian akan pergi kemana? Bertanya salah seorang di antara para prajurit yang menghentikannya. Untara termangu-mangu. Dipandanginya beberapa prajurit yang lain. Agaknya penjaga di regol kota itu telah diperkuat. Ketika ia memasuki regol itu, prajurit yang bertugas tidak sebanyak itu. Namun dalam pada itu untara pun menyahut kalian lihat pakaian ku. Aku adalah prajurit Mataram. Karena itu maka kami akan kembali ke Mataram setelah mengemban perintah panembahan senapati. Tanda petik. Kalian harus menunggu di sini berkata prajurit yang bertugas itu. Menunggu apa? Bertanya untara. Pemimpin kami baru pergi sebentar. Ia akan segera kembali. Semua prajurit dari luar pajang yang akan keluar gol ini harus menemuinya dan menjawab beberapa pertanyaan. Berkata penjaga itu. Kapan ia kembali? Bertanya untara. Aku tidak dapat mengatakannya. Tetapi ia akan segera kembali jawab penjaga itu. Apakah tidak ada orang lain yang dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan? Bertanya untara. Tidak. Harus pimpinan kami sendiri jawab penjaga itu. Aku tergesa-gesa. Aku harus segera menghadap panembahan senapati jawab puntara. Lalu jika ada orang yang mewakilinya, aku tidak berkeberatan. Tetapi jika aku harus menunggu untuk waktu yang tidak ditentukan, aku minta maaf. Aku akan melanjutkan perjalanan. Tidak. Kalian harus berhenti berkata prajurit yang bertugas itu dengan lantang. Tetapi untara memberi isyarat kepada sabung sari agar mereka berjalan terus. Berhenti bentak prajurit yang bertugas kami dapat memaksa kalian untuk berhenti. Tanda petik. Beberapa orang prajurit segera bersiap dengan senjata masing-masing. Namun untara tidak berhenti. Tetapi ia berkata jika kalian ingin mempergunakan senjata, lakukanlah. Aku adalah utusan panembahan senapati. Penghinaan atau serangan wadah atas utusan panembahan senapati berarti menodai nama panembahan senapati itu sendiri. Dan kalian tahu bahwa pajang adalah wilayah Mataram sekarang ini. Tanda petik. Ternyata kata-kata untara itu menyentuh perasaan para prajurit yang berdiri termangu-mangu. Mereka tidak dapat dengan cepat mengambil sikap, sehingga dengan demikian maka kuda yang ditumpangi untara dan sabung sari telah meluncur semakin jauh. Ketika para prajurit itu menyadarinya, mereka sudah terlambat. Bahkan seandainya mereka akan meloncatkan anak panahnya, agaknya tidak akan dapat lagi mengenainya. Dalam pada itu, untara dan sabung sari berpacu dengan kecepatan yang tinggi. Mereka melintasi jalan-jalan berbatu menjauhi kota Raja Pajang yang pernah menjadi pusat pemerintahan setelah runtuhnya demik yang dikoyak oleh pertentangan antara saudara sendiri. Sementara itu, seorang perwira dengan wajah yang tegang tiba-tiba saja telah berdiri di antara para prajurit di Regul. Dengan nada geram ia berkata kalian memang kelinci-kelinci yang bodoh. Tanda petik. Para prajurit itu tidak menjawab. Mereka hanya menundukkan kepalanya. Tetapi biarlah. Agaknya nasib kedua orang itu memang buruk. Mereka lebih senang mati di bulak-bulak panjang daripada di Regul kota ini. Geram perwira itu. Para prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya. Perwira itu pun kemudian meninggalkan para prajurit itu diikuti oleh dua orang pengawalnya. Demikian ia meloncat ke punggung kudanya yang diikatnya di halaman rumah di sebelah Regul itu. Kuda itu pun segera berlari. Ternyata perwira itu dengan tergesa-gesa telah menemui Kitu Menggungwila Dipa. Dilaporkannya apa yang telah terjadi. Para penjaga, Regul tidak mampu menghambat perjalanan untara. Gila geram Kitu Menggungwila Dipa. Aku ingin para penjaga itu menghambat beberapa saat. Sehingga orang-orang yang aku pasang sudah siap di tempatnya. Mereka tentu sudah siap berkata perwira itu. Agaknya untara tidak langsung menuju ke Mataram ketika ia keluar dari sitana. Agaknya ia singgah lebih dahulu di rumah kawan-kawannya. Karena itu ia baru saja keluar Regul kota. Demikian ia meninggalkan para prajurit dungu di Regul. Aku langsung menuju kemari. Tanda petik. Jadi untara belum lama keluar dari kota? Bertanya Kitu Menggung. Belum. Sesaat sebelum aku sampai di sini jawab perwira itu. Kitu Menggungwila Dipa mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku kira semuanya sudah siap jalan manapun yang dipilihnya. Tanda petik. Tetapi apakah orang-orang yang Kitu Menggung tugaskan itu cukup memadai bertanya perwira itu? Aku mampu memperhitungkan ilmu orang-orangku. Dan aku pun telah mendengar apa yang dapat dilakukan oleh untara sebagai seorang senapati. Ia memang memiliki kemampuan mengurai keadaan medan dan mengambil langkah tertentu yang kadang-kadang mengejutkan. Tetapi secara pribadi ia bukan orang yang pantas ditakuti. Jawab Kitu Menggung. Karena itu, maka ia akan bertemu dengan beberapa orang penyamun. Untara harus mati, tetapi kawannya harus dibiarkan hidup, sehingga kawannya akan dapat membuat laporan tentang para penyamun itu. Tanda petik. Perwira yang menghadap Kitu Menggung itu mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Kitu Menggung. Kitu Menggung. Berharap bahwa Sabung Sari akan memberikan kesaksian bahwa keduanya telah disergap oleh sekelompok penyamun, yang kemudian telah membunuh untara. Tetapi perwira itu masih juga bertanya tetapi Kitu Menggung. Apakah pengawal untara itu tidak dapat menceritakan apa yang telah terjadi di paseban dalam itu? Tidak apa-apa. Tetapi kenyataan yang dihadapinya adalah sekelompok penyamun telah menyamun mereka dan dalam perkelahian dengan para penyamun itu untara terbunuh. Jawab Kitu Menggung. Dengan demikian, maka satu di antara orang-orang yang paling buruk di Mataram telah mati. Sementara itu panembahan senapati tidak akan dapat dengan terang-terangan menuduh pajang, karena yang membunuh untara adalah penyamun-penyamun. Tanda petik. Perwira itu tidak menjawab lagi. Berpegang pada kenyataan yang nampak, memang Mataram tidak akan dapat menuduh pajang. Tetapi perwira itu yakin, bahwa penembahan senapati yang mendengar laporan Sabung Sari dengan lengkap akan dapat mengurai persoalannya dan dengan yakin menuduh pajang membunuh untara dengan carry yang licik. Sementara itu, untara berpacu semakin lama semakin jauh dari pajang. Beberapa bulak panjang telah dilaluinya. Namun seperti yang dikatakannya, jalan ke Mataram memang tidak hanya satu jalur. Dan untara memilih jalan yang tidak biasa dilaluinya dan tidak terlalu ramai. Jalan itu bukan jalan yang baik meskipun tidak terlalu asing. Ketika untara dan Sabung Sari telah menjadi semakin jauh, maka mereka pun telah mengurangi kecepatan kuda mereka. Bahkan mereka sempat juga berbincang sambil melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram. Apakah Ki Untara akan singgah di Jatianom sebagaimana ketika kita berangkat ke pajang? Bertanya Sabung Sari. Untara menggeleng. Jawabnya tidak perlu. Aku ingin segera menghadap panembahan senapati dan menceritakan tentang pajang dalam keseluruhan. Tanda petik. Sabung Sari mengangguk-angguk. Memang menghadap panembahan senapati itulah yang paling penting untuk dilakukan segera. Dengan demikian Mataram akan segera dapat mengambil langkah-langkah tertentu. Namun dalam pada itu, ketika mereka mendekati sebuah tikungan, keduanya termangu-mangu. Di bawah sebatang pohon tanjung yang besar dan rimbun, beberapa orang yang bertingkah laku dan berujud kasar nampak bergerombol. Ada yang duduk, ada yang berjalan mondar-mender sambil mengunyah makanan dan ada yang berdiri saja bersandar batang tanjung itu. Siapakah mereka desis Untara? Entahlah berkata Sabung Sari. Tetapi firasatku mengatakan bahwa mereka bukan orang baik-baik. Berkata Untara selanjutnya. Sabung Sari mengangguk-angguk. Semakin dekat dengan tikungan itu, maka orang-orang itu pun menjadi semakin jelas. Dengan suara yang berat Sabung Sari berkata lima orang. Untara mengangguk. Katanya ya. Lima orang. Bersiaplah Sabung Sari. Mungkin ia merupakan rangkaian selahkitu menggungwila dipa. Tanda petik. Sabung Sari mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Sejenak kemudian, maka kuda-kuda merekap pun telah berada beberapa langkah saja dari tikungan itu. Dua orang di antara kelima orang kasar itu meloncat ke tengah jalan yang tidak begitu lebar dan memberi isyarat agar kedua ekor kuda itu berhenti. Namun Untara dan Sabung Sari memang sudah memperlambat laju kuda mereka. Berhenti laki sanak berkata salah seorang di antara orang-orang kasar itu. Untara dan Sabung Sari pun kemudian berhenti pula. Bahkan keduanya telah meloncat turun. Sementara orang-orang kasar yang lain pun telah berada di tengah-tengah jalan pula. Siapakah kalian berdua? Bertanya salah seorang di antara orang-orang kasar itu. Menilik pakaian kalian, maka. Kalian bukannya orang kebanyakan. Kalian tentu dua orang prajurit. Tetapi bukan prajurit pajang. Kami prajurit dari Mataram jawab Puntara. Pantas desis orang kasar itu yang lain sikap kalian menunjukkan bahwa kalian adalah prajurit pilihan. Apalagi prajurit pilihan dari Mataram. Tanda petik. Apa maksud kisanak menghentikan kami berdua? Bertanya untara. Maaf kisanak. Terus terang, kami memerlukan bantuan kisanak. Panen di padukuhan kami tidak dapat dipetik sebagaimana seharusnya. Ada sejenis bilalang yang menjadi hama di sawah-sawah kami. Tanda petik. Bantuan apakah yang kalian maksud? Bertanya untara. Kalian adalah prajurit yang tentu bukan prajurit bawahan. Kalian tentu perwira yang berkedudukan tinggi, sehingga kalian akan dapat memberikan apa saja yang pantas bagi kami. Jawab orang kasar itu. Uang maksudmu? Bertanya untara yang mulai dapat menanggapi peristiwa yang dihadapinya. Ya uang. Tetapi juga timang kalian yang tentu terbuat dari emas dengan tetes berlian. Pendok keris kalian yang dibuat dari emas dan barangkali perhiasan-perhiasan lain. Tanda petik. Jawab orang kasar itu. Untara mengangguk-angguk. Katanya jadi kalian hanya membutuhkan benda-benda itu? Tanda petik. Ya jika kau berkeberatan memberikannya, maka kalian akan aku bunuh di sini. Geram orang kasar itu. Adalah di luar dugaan sama sekali. Bukan saja orang-orang kasar itu yang terkejut dan bahkan menjadi. Bingung. Tetapi Sabungsari pun tidak segera menangkap maksud untara yang menjawab. Baiklah. Ambil semua itu. Wajah, wajah menjadi tegang. Namun untara justru tersenyum. Dipandanginya orang-orang kasar yang kebingungan itu sambil berkata ambillah. Dan sesudah itu beri kesempatan kami berlalu. Tanda petik. Sejenak orang-orang kasar itu termangu-mangu. Namun kemudian ia berteriak tidak. Kalian harus meninggalkan kuda-kuda kalian. Kami memerlukannya. Tanda petik. Untara mengerutkan keningnya. Lalu katanya baiklah. Marilah Sabungsari. Kita serahkan semua yang dimintanya kita akan segera meninggalkan tempat ini dengan berjalan kaki. Biarlah barang-barang kita mereka ambil asal jiwa kita mereka ampuni. Tanda petik. Kuping Sabungsari bagaikan tersentuh api mendengar kata-kata untara itu. Namun sebelum ia sempat berbuat sesuatu, terdengar orang kasar itu berteriak tidak. Kalian gila. Kalian tidak akan meninggalkan tempat ini. Terutama untara. Kami harus membunuhnya. Tanda petik. Untara mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa katanya nah, itulah yang ingin aku dengar. Jadi yang kalian kehendaki tentu bukan sekedar pendok emas, timang tetes berlian dan kuda-kuda yang tegar. Yang ingin kalian lakukan sebenarnya adalah membunuh kami. Setidak-tidaknya membunuh aku. Tanda petik. Wajah orang-orang kasar itu menjadi tegang. Namun sementara itu Sabungsari menarik nafas dalam-dalam baru ia sadar apa yang dihadapinya. Ia tahu betul maksud untara yang ternyata telah berhasil memancing niat orang-orang kasar itu yang sebenarnya. Mereka memang tidak sekedar ingin harta benda, tetapi mereka inginkan nyawa untara. Tentu ada yang menggerakkan mereka berkata Sabungsari di dalam hatinya meskipun yang menampak di mata kami adalah perampok-perampok, tetapi mereka tentu mempunyai hubungan dengan Kitu menggungwila dipas sebagai maan orang-orang yang tertangkap dalam tugas sandinya di sekitar Mataram. Tanda petik. Sementara itu untara berkata selanjutnya nah, kisana. Setelah kami tahu apa yang akan kalian lakukan sebenarnya, maka kami akan mengatakan tekat kami berdua. Kami tidak akan menyerahkan apa-apa, karena kalian memang tidak memerlukan. Jika kalian ingin membunuh kami, lakukanlah jika kalian mampu tanpa alasan yang berbelit-belit. Tanda petik. Persetan geram orang kasar itu. Namun bagaimanapun juga mereka terikat kepada pesan Kitu menggung lewat beberapa orang perwiranya, bahwa mereka hanya boleh membunuh untara dan membiarkan Sabungsari lolos. Tetapi orang kasar itu pun mengerti, bahwa dengan demikian diharap bahwa Sabungsari akan memberikan kesaksian bahwa terbunuhnya untara adalah dalam perang melawan sekelompok penjahat ketika ia pulang dari Payang. Namun rahasia itu telah tersingkap. Orang-orang kasar itu tidak sekedar perampok biasa, tetapi mereka mengemban tugas dari Kitu menggungwila dipa. Karena itu, maka Sabungsari pun kemudian berkata, Ki Untara, sebenarnya aku menjadi bingung melihat sikap Ki Untara. Aku bertanya di dalam diri, sejak kapan Ki Untara demikian mudahnya menyerah apalagi kepada perampok. Namun dengan sikap Ki Untara itu telah kita ketahui latar belakang dari perampokan ini. Yang penting bagi mereka sebenarnya bukan perampok ini sendiri. Tetapi kematian kita. Tanda petik. Untara mengangguk-angguk. Jawabnya nah, dengan demikian kita tahu, dengan siapa kita berhadapan. Tanda petik. Sabungsari pun mengangguk-angguk pula. Katanya ya. Kita sudah tahu pasti dengan siapa kita berhadapan. Tanda petik. Dengan demikian, kita pun tahu pasti kera untuk menghadapi mereka. Sahut Untara. Persetan geram salah seorang di antara orang-orang kasar itu apapun yang kalian katakan, tetapi kami memang ingin merampok kalian dan membunuh kalian sekaligus agar kalian tidak sempat menceritakan apa yang kalian alami di sini. Tanda petik. Sudahlah berkata Untara kami sudah tahu. Kau mendapat perintah untuk mencegat kami berdua dan membunuhnya. Karena itu jangan memakai alasan lain. Kami pun sudah siap untuk melayani kalian, sehingga dengan demikian maka kita akan bertempur. Mungkin kami memang akan mati. Tetapi mungkin kalian berlimalah yang akan mati. Orang-orang kasar itu menggeram. Sejenak kemudian mereka pun justru telah memencar. Dengan wajah yang seram mereka bersiap untuk membunuh korbannya. Bunuh senapatinya lebih dahulu geram seorang di antara mereka yang agaknya pemimpin dari kelima orang itu baru kemudian yang lain, yang tidak berarti apa-apa bagi kami. Tanda petik. Oh Dasis Sabung Sari terima kasih, bahwa kalian telah memberi kesempatan kepadaku untuk dibunuh pada saat terakhir. Jawaban itu benar-benar menyakitkan hati orang-orang kasar itu. Namun seperti yang diperintahkan kepada Mirka, biarkan kawan untara itu hidup dan melarikan diri. Ia akan bercerita tentang segerombolan perampok. Namun ternyata orang itu akan berkata lain jika ia benar-benar dibebaskan. Kita bunuh keduanya berkata pemimpin perampok itu di dalam hati namun bekas yang mungkin diketemukan orang akan memberikan pertanda bahwa keduanya mati dalam sebuah perampokan. Barang-barang dan perhiasan mereka telah hilang. Demikian pula kedua ekor kuda Mirka orang-orang yang menemukan kedua korban itu akan segera mengetahui bahwa keduanya telah dirampok habis-habisan. Dengan demikian maka kesaksian itu akan dapat diberikan oleh orang lain, bukan oleh salah seorang di antara yang mengalami perampokan itu sendiri. Tanda petik. Dengan demikian, maka pemimpin dari orang-orang kasar itu tidak lagi merasa terikat untuk tidak membunuh kedua-duanya, karena justru untara telah berhasil memancing untuk mengetahui tugas mereka berlima yang sebenarnya. Karena itu, maka pemimpin dari kelima orang itu telah benar-benar bersiap untuk merampok kedua orang itu habis-habisan. Bukan sekedar karena mereka mendapat perintah untuk membunuh untara. Tetapi sekaligus mereka akan mendapat harta benda yang dibawa oleh untara dan pengawalnya, di samping upah yang dijanjikan oleh Kitu Menggungwila Dipa. Dengan suara lantang maka pemimpin dari kelima orang itu pun berkata marilah anak-anak. Kita tidak mempunyai terlalu banyak waktu. Meskipun jalan ini tidak terlalu ramai, tetapi sekali-sekali ada juga sekelompok orang yang melewatinya. Agar kita tidak harus berurusan dengan banyak orang, maka kedua orang ini harus cepat kita selesaikan. Keempat orang kawannya pun segera bersiap. Tiga orang di antara mereka mengepung sabung sari, sementara dua orang yang lain berdiri di sebelah menyebelah untara. Kita tidak tahu, siapakah di antara kedua orang ini yang memiliki ilmu lebih tinggi. Tetapi biarlah aku menyelesaikan senapati yang bernama besar. Aku ingin membuktikan bahwa hanya namanya sajalah yang mengumandang sampai kelembah dan pegunungan-pegunungan. Tetapi untuk menghormatinya, maka biarlah seorang di antara kalian ini menemani aku. Perintah pemimpin dari orang-orang yang akan merampok untara itu. Untara pun segera bersiap. Ia harus menghadapi dua orang. Tetapi seorang di antara keduanya adalah pemimpin dari kelima orang yang mencegat mereka. Menurut perhitungan untara, maka kelima orang itu pun tentu orang-orang pilihan. Karena itu, maka untara merasa bahwa ia benar-benar harus berhati-hati. Ia harus mampu menempatkan diri di antara kedua lawannya. Sementara itu, tiga orang yang lain telah mengepung sabung sari. Sabung sari pun telah bersiap. Ia pun tidak ingin merendahkan ketiga orang lawannya. Mungkin ia akan segera mengalami kesulitan. Namun bagaimanapun juga ia harus berjuang sejauh dapat dilakukan untuk mengatasi ketiga orang lawannya itu. Dalam pada itu, pemimpin dari kelima orang yang akan merampok untara dan sabung sari itu telah meneriakan aba-aba. Serentak mereka berloncatan maju mendekati sasaran masing-masing. Bahkan pemimpin dari kelima orang itu pun telah mulai menyerang untara dengan garangnya. Untara sempat mengelak dengan cepat. Bagaimanapun juga ia adalah seorang senapati yang memiliki bekal kemampuan yang tinggi. Sementara itu, di setiap hari, ia masih menyisihkan waktunya serba sedikit untuk meningkatkan kemampuannya di dalam sanggar. Setidak-tidaknya ia dapat memperdalam unsur-unsur gerak yang pernah dikuasainya, sehingga dengan demikian ilmunya pun menjadi semakin matang. Namun ternyata bahwa orang yang ditugaskan oleh Kitu Menggungwila Dipa itu pun bukan orang kebanyakan. Ketika serangannya sempat diilakan, maka serangan-serangan berikutnya pun datang beruntun susul-menyusul berpasangan. Dengan demikian maka pada permulaan dari pertempuran itu untara sudah harus mengerahkan kecepatannya untuk mengatasinya. Karena itulah maka pertempuran itu pun segera menjadi semakin cepat dan keras. Ternyata bahwa untara menanggapi pertempuran yang keras itu dengan sikap yang keras pula. Dengan melepaskan kekuatan cadangannya setingkat demi setingkat, untara menjajagi kekuatan lawannya dengan membenturkan kekuatannya. Namun agaknya lawannya pun berbuat demikian. Keduanya pun telah melepaskan tenaga cadangan di dalam dirinya setingkat demi setingkat pula. Sementara itu, Sabung Sari pun telah mendapat lawan yang berat. Bertiga lawannya telah bertempur berpasangan, saling mengisi dan menyerang beruntun berganti-ganti. Sabung Sari harus mengerahkan tenaganya untuk menghindari serangan-serangan itu. Ia harus bergerak cepat, berloncatan, menghindar dan bahkan kemudian Sabung Sari telah menangkis serangan-serangan yang tidak sempat dihindarinya. Meskipun semula Sabung Sari ragu-ragu, namun dengan hati-hati ia berusaha menjajagi kekuatan lawannya dengan benturan-benturan yang tidak langsung. Namun kemudian Sabung Sari dapat menilai bahwa satu-satu lawannya tidak memiliki kekuatan yang mendebarkan jantungnya. Tetapi menghadapi mereka bertiga, Sabung Sari harus berhati-hati. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Ternyata selama ia berada di lingkungan Mataram Sabung Sari bukan saja mampu mempertahankan kemampuannya pada tatarannya, namun ternyata bahwa dalam beberapa hal Sabung Sari sempat pula meningkatkan kemampuannya. Dengan demikian maka pertempuran di antara Sabung Sari melawan tiga orang lawannya serta Untara melawan dua orang menjadi semakin lama semakin sengit. Pertempuran itu menjadi semakin cepat dan keras. Seperti Untara, maka Sabung Sari pun mengimbangi lawannya dengan keras pula. Benturan-benturan menjadi semakin sering terjadi. Namun dalam benturan-benturan itu Sabung Sari menjadi semakin yakin bahwa seorang-seorang di antara ketiga orang lawannya itu akan dapat diatasinya. Mudah-mudahan aku masih mempunyai cadangan kekuatan untuk melawan ketiganya sekaligus berkata Sabung Sari di dalam dirinya. Justru karena itu, maka Sabung Sari pun kemudian telah berusaha untuk semakin sering membenturkan ilmunya. Ia ingin dengan demikian memberikan tekanan kepada seorang-seorang di antara lawan-lawannya. Sebenarnya lah, benturan-benturan yang terjadi telah menunjukkan kepada ketiga orang lawan Sabung Sari bahwa pengawal Untara itu memang bukan orang kebanyakan. Namun ternyata bahwa ketiga orang itu mampu bekerja sama dengan baik sekali menghadapi kekuatan Sabung Sari itu. Dengan demikian maka pertempuran pun berkembang semakin lama menjadi semakin seru. Ketiga orang itu pun mampu bergerak cepat, sehingga Sabung Sari benar-benar harus mengerahkan kemampuannya. Bahkan ketiga orang itu pun kemudian telah berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari benturan-benturan yang dapat menyakitinya. Karena itulah, maka lambat lawan terasa oleh Sabung Sari tekanan yang menjadi semakin berat. Ketiga orang itu berloncaran dan kadang-kadang berlari berputaran hingga Sabung Sari harus berusaha untuk tidak kehilangan lawannya. Tetapi lawan-lawannya bergerak terlalu cepat, sehingga kadang-kadang Sabung Sari memang menjadi bingung. Dalam pada itu, lawan-lawannya pun mulai mempermainkannya. Mereka menyerang dengan garangnya, menyakitinya dan bahkan kemudian seorang di antara mereka berteriak Aoyongger. Jangan menangis. Ternyata bahwa kau harus mati juga hari ini. Tanda petik. Sabung Sari tidak menjawab. Ia memang merasa bahwa serangan-serangan lawan-lawannya itu telah mulai menembis pertahanannya dan menyakitinya. Bahkan semakin lama terasa menjadi semakin sering. Dengan demikian maka kemarahan Sabung Sari pun tidak tertahankan lagi. Namun ia masih tetap menyadari apa yang dihadapinya sehingga ia tidak menjadi kehilangan akal karenanya. Karena itulah, maka perlahan-lahan Sabung Sari telah memasuki kekuatan bukan saja kekuatan wajarnya dan tenaga cadangannya. Tetapi sekaligus telah diungkapkannya ilmunya yang mempunyai kekuatan berlipat ganda. Lawan-lawannya terkejut ketika Sabung Sari itu menghentakkan kakinya sambil menggeram. Kemudian tangannya mengembang dengan cepat dan dengan tiba-tiba tangan itu bersilang di depan dadanya. Lawan-lawannya bergeser surut. Mereka menangkap sesuatu yang lain pada anak muda itu. Geraknya terasa menjadi semakin mantap dan ketika Sabung Sari mulai meloncat, maka geraknya bagaikan ombak yang bergulung-gulung menghantam tebing. Ketiga lawannya berloncatan menghindar. Namun gerak Sabung Sari menjadi terlalu cepat. Tenaganya nampak semakin besar dan tata geraknya pun menjadi keras. Benturan yang kemudian terjadi benar-benar membingungkan lawannya. Mereka tidak saja merasa kesakitan. Tetapi ketika Sabung Sari dengan sengaja membentur serangan lawannya yang menjulurkan kakinya mengarah ke dadanya dengan menyilangkan tangannya di depan dadanya itu, maka lawannya benar-benar telah terlempar beberapa langkah. Perubahan yang terjadi pada Sabung Sari membuat ketiga lawannya menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja Mereka berpencar menjauh. Dengan wajah yang tegang, maka ketiga orang itu tanpa aba-aba telah menarik senjata Mereka masing-masing. Sabung Sari lah yang kemudian tertegun. Ia melihat ketiga ujung senjata mengarah ke dadanya. Tiga ujung pedang. Sejenak Sabung Sari memperhatikan pedang itu. Satu demi satu. Namun tiba-tiba Sabung Sari lah yang kemudian tertawa. Katanya nah, aku menjadi yakin sekarang. Kalian tentu prajurit-prajurit demak seperti yang aku duga, setidak-tidaknya berhubungan dengan mereka. Tanda petik. Omong kosong seorang di antara lawannya itu menyahut jangan mengigau. Tanda petik. Kalian kurang cermat melakukan tugas kalian yang gawat ini. Mungkin kalian memang ingin merampok kami. Dengan demikian kalian akan mulai belajar melakukannya di samping tugas kalian sebagai prajurit. Dengan benar-benar merampok kami kalian akan mendapat hasil ganda. Hasil rampokan itu dan upah dari tugas kalian yang gawat ini. Jawab Sabung Sari. Kami memang ingin merampok. Jika kemudian kami mendapat upah dari seseorang itu pun urusan kami. Tetapi kau tidak akan dapat berbicara dengan siapapun juga. Karena sebentar lagi kalian akan mati. Geram salah seorang di antara mereka. Baiklah berkata Sabung Sari. Jika kalian sudah sampai kepada keputusan untuk membunuh, maka lakukanlah. Tetapi lain kali jika kalian mendapat tugas untuk melakukan tugas seperti ini, kalian harus bekerja lebih cermat. Kalian telah membawa senjata ke prajuritan kalian. Tanda petik. Persetan sahut salah seorang di antara mereka. Tetapi ia dapat juga mencari jawabnya telah beberapa orang prajurit yang kami bunuh dan kami ambil harta bendanya termasuk senjatanya. Jika kalian mati, maka senjata kalian pun akan jatuh ke tanganku. Tanda petik. Sabung Sari tertawa pula. Katanya kalian memang cerdik dan cepat mencari jawab. Tetapi baiklah. Ternyata bahwa apa yang ingin kalian lakukan, ingin aku lakukan pula. Bukan kalian yang akan mampu membunuh kami, tetapi kami berdualah yang akan membunuh kalian berlima. Kelima orang yang bertempur melawan untara dan Sabung Sari itu ternyata telah mendapat tempaan lahir dan batin. Karena itulah, maka mereka sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan ketiga lawannya berbareng telah menyerang Sabung Sari. Tetapi ketiga orang itu terkejut. Dengan kecepatan yang diluar jangkauan kemampuan mereka, mereka harus membiarkan Sabung Sari itu mengambil jarak. Jangan lari teriak salah seorang dari ketiga orang itu kau tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan kami. Tanda petik. Sabung Sari termangu-mangu. Sekilas dilihatnya ketiga orang lawannya melangkah satu-satu mendekatinya dengan ujung pedang yang bergetar. Pilihlah jalan kematian yang paling baik bagimu geram salah seorang dari ketiga orang itu. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja ia menjadi muak melihat ketiga orang itu. Karena itu ketika ketiga orang lawannya itu menjadi semakin dekat, maka Sabung Sari pun telah menarik pedangnya pula. Dengan lantang ia berkata marilah kita lihat, siapakah di antara kita yang memiliki kemampuan lebih baik untuk bermain pedang. Tanda petik. Ketiga orang lawannya tidak menjawab. Tetapi mereka melangkah semakin dekat dengan senjata teracu. Sabung Sari pun telah mengangkat pedangnya pula. Ketika ia melihat ketiga orang lawannya mulai berpencar, maka ujung pedangnya pun mulai bergetar. Sejenak kemudian, ketiga orang lawannya pun telah-telah meloncat hampir berbareng. Ketiga ujung pedang itu pun bersama-sama mematuk ke arah tubuh Sabung Sari. Dengan cepat Sabung Sari mengelakkan serangan-serangan itu. Sementara pedangnya pun berputar melindungi dirinya. Ketika sebilah pedang lawannya menggeliat, maka pedang itu telah membentur pedang Sabung Sari. Sementara dua bilah pedang yang lain sama sekali tidak menyentuhnya. Lawannya yang menggenggam pedang membentur pedang Sabung Sari itu benar-benar terkejut. Hampir saja pedang itu terloncat dari genggamannya. Untunglah bahwa ia masih mampu mempertahankannya, meskipun dengan demikian tangannya terasa menjadi sangat nyeri. Setan alas geram orang yang hampir kehilangan pedangnya kekuatan iblis manakah yang telah menyusup. Di dalam dirinya, sehingga ia mempunyai kekuatan yang luar biasa itu. Namun dengan demikian ia menjadi semakin berhati-hati ketika ia mendekati Sabung Sari, maka ia menggenggam pedangnya semakin erat. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Sabung Sari yang telah melepaskan bukan saja tenaga cadangan di dalam dirinya, namun juga ia mulai merambah ke dalam kekuatan ilmunya, benar-benar telah mendebarkan jantung lawan-lawannya. Tetapi lawan-lawannya pun memiliki bekal yang cukup di dalam ilmu pedang, sehingga dengan demikian maka mereka berusaha untuk dapat mengatasi kecepatan gerak dan kekuatan Sabung Ari dengan keterampilan mereka. Ternyata bahwa bertiga mereka merupakan paduan kekuatan yang ngegirisi. Betapa Sabung Sari mengerahkan kemampuannya dalam ilmu pedang, namun ternyata Bahlifa ia masih saja terdesak. Beberapa kali Sabung Ari terpaksa meloncat mengambil jarak. Namun lawan-lawan mereka pun telah memburunya. Sehingga akhirnya, sampailah Sabung Sari kepada satu keputusan untuk mengakhiri kemenangan-kemenangan kecil dari ketiga lawannya. Karena itu, maka Sabung Sari telah berusaha untuk mendapatkan kesempatan mengambil jarak yang cukup. Dengan menghentakan kemampuannya dalam ilmu pedang ia berusaha untuk membuka kesempatan itu. Hentakan itu memang telah mengejutkan lawannya sehingga mereka pun berloncatan surut selangkah. Kesempatan itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sabung Sari. Sebelum lawannya sempat menyusul mereka, maka Sabung Sari telah berada dalam puncak kemampuannya. Kemampuan ilmu yang jarang dimiliki oleh orang kebanyakan. Ternyata Sabung Sari tidak mengacukan pedangnya. Dengan ratia menggenggam pedangnya pada hulunya, kemudian dipegangnya pula ujungnya dengan jari-jarinya. Namun perhatian Sabung Sari tidak tertuju pada pedangnya itu. Tetapi ia tengah memusatkan nalar budinya pada ilmu puncaknya. Dengan sorot metu yang tajam ia menatap salah seorang dari ketiga lawannya tepat di dadanya. Ketiga lawannya tidak segera menyadari. Namun sekejap kemudian terdengar seorang di antara mereka mengeluh tertahan. Bahkan tiba-tiba saja ia telah membungkukan badannya sambil memegangi dadanya dengan sebelah telapak tangannya. Kedua kawannya pun tertegun. Seorang di antara Mirka bertanya kenapa? Tanda petik. Dadaku desis kawannya yang kesakitan. Kedua kawannya termangu-mangu. Namun tiba-tiba seorang di antara kawannya itu berdesis inilah agaknya pengawal luntara yang disebut mempunyai kemampuan menyerang lawannya dengan tatapan matanya. Tanda petik. Kawannya pun mendengarnya. Tiba-tiba ia pun teringat bahwa memang pernah didengar ilmu semacam itu. Karena itu, maka diluar sadarnya orang itu berpaling ke arah sabung sari serta memperhatikan sikapnya. Tidak salah lagi desisnya ia memandang dengan kemampuan ilmunya yang jarang ada duanya. Matanya yang bagaikan menyala serta sikapnya yang mematung dalam pemusatan kemampuan. Tanda petik. Kita harus mencegahnya berkata yang lain. Dengan serta merta, maka kedua orang itu pun telah berloncatan memencar. Keduanya berusaha untuk menyerang sabung sari dari dua arah. Jika sabung sari sempat menyerang seorang di antara mereka, maka yang lain akan dapat memecah pemusatan ilmunya itu. Tetapi sabung sari tidak segera bergerak. Ia masih memancarkan ilmu ke arah lawannya yang seakan-akan telah kehabisan tenaga, karena tatapan mati sabung sari bagaikan memeras segenap isi dadanya sampai mengering. Ia ingin mengurangi seorang dari kedua lawannya tidak hanya untuk sementara. Namun sabung sari harus memperhatikan juga serangan yang datang. Karena itu, maka ia pun harus melepaskan sasarannya ketika kedua orang lawannya menyerangnya. Dengan tangkas sabung sari meloncat. Sementara itu demikian ia melepaskan ilmu yang mencengkam dada lawannya, maka lawannya itu benar-benar sudah tidak berdaya. Meskipun ia masih dapat bertahan untuk berdiri sambil memegang pedangnya, tetapi ketika ia berusaha untuk melangkah, rasa-rasanya kakinya menjadi seberat bandul timah. Gila gramnya. Namun ia tidak dapat ingkar dari kenyataan itu. Seakan-akan ia telah terbelenggu oleh kesakitan yang sangat di dalam dadanya. Dengan demikian, sebagaimana dikehendaki oleh sabung sari, maka lawannya yang seorang itu pun telah kehilangan kemampuannya untuk ikut bersama kawan-kawannya bertempur melawannya sehingga lawannya pun tinggal menjadi dua orang. Karena itu maka sabung sari merasa bahwa ia akan mampu melawan keduanya tanpa mempergunakan ilmu puncaknya yang jarang sekali dipergunakannya itu, jika ia tidak tersudut dalam keadaan yang paling sulit. Dengan ilmu pedangnya serta kemampuan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya, maka sabung sari pun kemudian melayani kedua lawannya. Ketangkasan dan keterampilannya bergerak dengan pedang di tangan membuat kedua lawannya kadang-kadang kehilangan kesempatan untuk menyerang. Tata gerak sabung sari seakan-akan menjadi semakin cepat dan ujung pedangnya pun menyambar-nyambar semakin mengerikan. Kedua orang itu pun kemudian telah didesak oleh kesulitan yang semakin menekan. Keduanya tidak berhasil bermain sebagaimana ketika mereka masih bertiga. Dengan hanya berdua, maka sabung sari mendapat lebih banyak kesempatan bukan saja untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang. Namun ternyata sabung sari tidak dapat dengan cepat menyelesaikan kedua lawannya itu meskipun kadang-kadang ia berhasil mendesaknya. Apalagi kedua orang itu nampaknya memiliki kekuatan untuk bertahan serta tenaga yang cukup panjang. Dalam pada itu, maka Untara pun telah bertempur dengan sekuat tenaganya. Ternyata Kitu menggungwilah dipatidak menunjuk orang kebanyakan untuk menyelesaikan tugas yang sangat penting itu. Pemimpin dari kelima orang itu yang bertempur melawan Untara adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat luas. Sehingga dengan demikian, berdua dengan seorang kawannya mereka merupakan kekuatan yang sangat sulit untuk diatasi oleh Untara. Bahkan Untara harus mengakui bahwa kedua orang itu adalah orang-orang pilihan yang ditunjuk oleh Kitu menggungwilah dipa. Namun kedua orang itu pun tidak terlalu mudah untuk menghabisi Untara. Untara pun memiliki ilmu dan pengalaman yang sangat luas. Meskipun ia lebih banyak menitik beratkan kemampuannya dalam olah gelar di peperangan, namun secara pribadinya ia memiliki ilmu yang mapan. Dengan demikian maka pertempuran antara Untara dan kedua lawannya pun nampaknya akan berlangsung dalam waktu yang lama. Bahkan tidak segera dapat diramalkan siapakah di antara kedua belah pihak itu yang akan menang. Melihat hal itu, maka Sabung Sari pun kemudian berniat untuk dengan cepat menyelesaikan kedua lawannya, sehingga kekalahan mereka tentu akan berpengaruh juga bagi kedua lawan untara yang bertempur dengan garangnya. Dengan demikian, maka kembali Sabung Sari terpaksa memergunakan ilmu puncaknya. Ia tidak lagi ingin bermain-main terlalu lama. Karena itu, maka sekali lagi Sabung Sari meloncat mengambil satu jarak. Dengan pemusatan nalar budinya, maka ia telah menghimpun dan menyerang lawannya dengan kekuatan sorot dari metunya. Serangan itu sebagaimana terhadap orang yang pertama, benar-benar melumpuhkan seorang dari kedua lawannya. Bahkan demikian kerasnya Sabung Sari meremas isi dada. Orang itu dengan ilmunya, maka orang itu pun telah jatuh terjerembap. Dengan keluhon panjang ia menggeliat kesakitan yang sangat telah mencengkam jantungnya. Tetapi serangan Sabung Sari terhenti ketika lawannya yang tersisa meloncat menyerangnya dengan ujung pedangnya. Sabung Sari terpaksa meloncat menghindar. Dengan pedangnya pula ia menangkis serangan lawannya itu. Untuk beberapa saat Sabung Sari bertempur seorang melawan seorang. Kedua orang lawan Sabung Sari yang lain telah tidak mampu lagi untuk melawan. Meskipun perasaan sakitnya terasa menyusut ketika serangan sorot metu Sabung Sari lepas dari jantung Mirka, namun tenaga mereka terasa telah surut pula sampai ke dasarnya. Melawan bertiga maka Sabung Sari memang mengalami kesulitan dalam ilmu pedang. Tetapi kini lawannya tinggal seorang saja. Dengan demikian maka Sabung Sari pun telah menekan lawannya dengan serangan-serangan beruntun yang mematikan, tanpa memergunakan ilmu puncaknya. Lawan Sabung Sari yang tinggal bertempur sendiri itu mengalami kesulitan. Ia harus melihat kenyataan itu. Ilmunya tidak dapat mengimbangi ilmu Sabung Sari jika ia bertempur sendiri. Tetapi ternyata Sabung Sari benar-benar ingin segera menyelesaikan lawannya. Tanpa harus melepaskan ilmu puncaknya, maka Sabung Sari telah mendesak tawannya sampai ke tanggul parit pinggir jalan. Pada saat yang sulit itu lawannya berusaha untuk meloncati parit menghindari serangan Sabung Sari. Namun ternyata Sabung Sari bergerak lebih cepat. Demikian lawannya itu sampai keseberang parit maka ujung pedang Sabung Sari telah tergores di tubuh lawannya, sehingga kulit dan dagingnya telah terkoyak karenanya. Terdengar orang itu mengaduh tertahan. Sementara orang itu belum mampu memperbaiki keadaannya, maka ujung pedang Sabung Sari telah mematuk pundaknya pula. Sekali lagi terdengar orang itu mengaduh. Namun tubuhnya pun kemudian telah menjadi merah oleh darah. Ketika Sabung Sari telah siap untuk menyerangnya lagi, maka niat itu pun dibatalkannya, karena ia melihat lawannya itu tidak mampu lagi mengangkat pedangnya untuk menangkis serangannya. Bahkan kemudian ia pun terhuyung-huyung dan jatuh di sawah. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ketiga lawannya benar-benar telah dilumpuhkan, sehingga mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Sabung Sari membiarkan lawannya berusaha untuk berbuat sesuatu bagi dirinya sendiri. Namun sementara itu, ia pun mulai memperhatikan untara dengan dua orang lawannya. Untara yang telah bertempur dengan senjatanya, benar-benar harus memeras segenap tenaga dan kemampuannya. Pemimpin dari kelima orang yang berusaha membunuhnya itu benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka menghadapi kedua orang itu, untara memang mengalami kesulitan. Semakin lama semakin ternyata bahwa untara memang terdesak. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun mengerti bahwa untara tidak akan dapat bertahan terlalu lama menghadapi kedua orang itu. Keduanya bertempur semakin lama semakin keras dan kasar, sementara nafas untara yang telah memeras segenap kemampuannya untuk mengimbangi kecepatan dan kekerasan kedua orang lawannya itu pun mulai memburu, sehingga tenaganya mulai susut. Pemimpin orang-orang yang berusaha membunuhnya itu merasakan juga bahwa perlawanan untara menjadi semakin surut. Tetapi orang itu mengumpati ada habis-habisnya ketika diketahuinya ketiga orang kawannya yang bertempur melawan Sabung Sari telah dikalahkannya. Tikus kelurut geram pemimpin kelompok itu mati sajalah kalian yang tidak mampu membunuh kelinci itu. Tetapi tidak terdengar jawaban. Ketiga orang kawannya yang terluka itu benar-benar tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Mereka sedang berusaha untuk bertahan agar mereka tetap hidup. Pemimpin kelompok yang bertempur melawan untara. Itu pun kemudian berteriak nyaring jangan merasa dirimu terlepas dari maut. Akulah yang akan membunuhmu. Tanda petik. Sabung Sari masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Ia memang berharap bahwa salah seorang di antara mereka yang bertempur melawan untara itu datang kepadanya. Jika ia yang memasuki arena, maka ia masih juga merasa segan terhadap untara. Mungkin untara tidak menganggap langkahnya itu benar sebelum untara sendiri memberikan perintah. Tetapi jika salah seorang itu dengan kehendaknya sendiri datang kepadanya, persoalannya akan berbeda. Dalam pada itu, maka pemimpin kelompok yang menganggap bahwa kekuatan untara sudah susut, telah berkata kepada kawannya tahan orang ini. Aku akan membunuh anak setan itu. Baru kemudian aku akan membunuh untara. Kawannya yang bertempur bersamanya itu pun telah mengambil seluruh perlawanan terhadap untara, karena pemimpinnya itu pun telah meloncat meninggalkannya. Dalam pada itu, Sabung Sari pun telah bersiap pula. Tetapi ia benar-benar sudah merasa jemuh menghadapi perkelahian itu. Karena itu, ia pun telah memutuskan untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran. Dengan demikian, maka ia tidak menunggu pemimpin kelompok itu mendekatinya. Ia harus menyelesaikannya. Ia sudah tidak ingin lebih banyak membuang tenaga lagi dalam arna pertempuran yang menjemukan itu. Kami harus segera sampai ke Mataram berkata Sabung Sari di dalam hatinya sambil berdiri tegak. Pada saat pemimpin kelompok itu berlari ke arahnya, maka Sabung Sari telah melepaskan ilmu puncaknya. Di tatapnya pemimpin kelompok yang menyerangnya itu dengan ketajaman sorot matanya. Dan lewat sorot matanya itu Sabung Sari pun telah menyerang pula langsung meremas isi dada lawannya. Terasa dada orang yang berlari menyerang Sabung Sari itu bagaikan dihantam batu. Kemudian rasa-rasanya jantungnya telah terhimpit oleh kekuatan yang tidak terlawan. Pemimpin kelompok itu menyeringai menahan sakit. Namun ternyata bahwa ia memiliki daya tahan yang cukup besar. Dalam keadaan yang sulit itu ia menghentakan sisa kekuatannya meloncat ke udara. Sekali ia berputar di udara. Kemudian melenting tepat di hadapan Sabung Sari sambil menebaskan pedangnya. Sabung Sari terkejut. Tetapi ia sempat melepaskan serangannya untuk meloncat menghindar. Dengan demikian maka pedang itu sama sekali tidak menyentuhnya. Pemimpin kelompok itu masih berusaha menahan sakit di dadanya. Namun ketika Sabung Sari melepaskan serangannya karena ia harus meloncat menghindar, maka terasa dada orang itu menjadi agak lapang. Batu yang menghimpit jantungnya seakan-akan telah terangkat. Orang itu pun kemudian menyadari bahwa ia berhadapan dengan ilmu yang sangat dasyat, yang dilepaskan lewat sorot metu anak muda yang dihadapinya. Itulah sebabnya, maka ketiga orang yang bertempur melawannya telah tidak berdaya, katanya di dalam hati. Dengan demikian, maka pemimpin kelompok itu harus bertindak cepat. Ia harus bertempur pada jarak yang pendek, sehingga lawannya itu tidak sempat mempergunakan ilmunya yang tidak terlawan itu. Karena itu, sebelum serangan itu mencengkam dadanya lagi, maka ia pun telah menghentakkan kemampuannya. Meskipun dadanya masih terasa sakit, ternyata orang itu memang tangkas. Pada saat Sabung Sari bersiap untuk melepaskan ilmunya, maka orang itu telah menjulurkan pedangnya ke arah jantung anak muda itu. Sabung Sari memang tidak sempat berbuat banyak dengan ilmunya yang tidak terlawan itu. Demikian ujung pedang itu hampir menyentuh dadanya, maka ia pun segera mengelak. Tetapi lawannya telah memburunya. Dengan perhitungan yang matang, maka ia pun berusaha untuk tetap bertempur pada jarak yang pendek. Sabung Sari memang tidak sempat mempergunakan solot matanya. Tetapi ia pun mampu bermain pedang dengan baik. Karena itu, maka ia pun dengan tangkas pula telah melawan. Setiap serangan dengan ilmu pedangnya pula. Bahkan ternyata bahwa ilmu pedang Sabung Sari tidak segera dapat diatasinya. Namun Sabung Sari pun tidak membiarkan dirinya dibelenggu oleh pertempuran dalam jarak yang pendek itu sehingga ia kehilangan kesempatan untuk menghancurkan lawannya dengan sorot matanya. Karena itu sambil bertempur Sabung Sari berusaha untuk mencari jalan, agar ia dapat mempergunakan ilmu puncaknya yang akan dapat mengakhiri pertempuran itu. Dengan ilmu pedangnya, Sabung Sari agaknya sulit untuk segera dapat menyelesaikan lawannya, karena ternyata lawannya itu adalah orang pilihan. Orang yang memang sudah dipersiapkan dengan perhitungan yang cermat oleh Kitu Menggung Wiladipa. Sementara itu, tugas untara menjadi lebih ringan karenanya. Sepeninggal seorang di antara kedua lawannya, maka tugasnya rasa-rasanya akan cepat dapat diselesaikan. Lawannya yang tinggal tidak memiliki kemampuan sebagaimana pemimpin kelompok itu yang ternyata karena kemarahannya tengah berusaha untuk membunuh Sabung Sari setelah ketiga orang kawannya dilumpuhkan oleh orang yang ternyata memiliki ilmu yang ngegirisi itu. Dengan kemampuan ilmu pedangnya, maka untara dengan cepat dapat menguasai lawannya. Meskipun lawannya itu bekerja keras, namun ternyata bahwa kemampuannya tidak akan dapat mengimbangi kemampuan untara. Karena itu, maka untuk beberapa saat orang itu terpaksa berloncatan surut untuk mengambil jarak dalam usahanya memperbaiki keadaannya. Namun ternyata bahwa ia benar-benar dalam kesulitan. Pemimpin yang melihat keadaannya mengumpat kasar. Dengan nada kerasia berteriak tikus dungu. Bunuh orang itu. Atau setidak-tidaknya bertahanlah sampai aku membunuh kelinci ini. Tanda petik. Kawannya tidak menjawab. Tetapi keringat mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Kedelisahan yang mencengkam. Jantungnya, membuatnya menjadi semakin bingung menghadapi ilmu pedang untara. Sementara itu Sabung Sari pun masih berusaha untuk dapat mengalahkan lawannya. Dengan kemampuan ilmu pedangnya, maka akan sulit baginya untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran itu. Namun lawannya yang menyadari kemampuannya, berusaha untuk selalu bertempur pada jarak pendek. Tetapi akhirnya usaha Sabung Sari itu pun dapat juga dilakukan. Ketika ia menghentakan ilmunya. Dengan tiba-tiba, mendesak lawannya bagaikan arus badai yang menerparim bunya dedaunan, maka lawannya telah terdesak beberapa langkah surut. Sabung Sari masih sempat memburunya dengan hentakan-hentakan kemampuannya selagi lawannya belum sempat memperbaiki keadaannya. Namun ketika ia berhasil sekali lagi mendesak lawannya, maka ia tidak lagi memburunya. Dengan perhitungan yang cermat, maka Sabung Sari telah melemparkan pedangnya ke arah tubuh lawannya. Lemparan pedang itu sama sekali tidak diduganya demikian cepatnya, sehingga lawannya sesaat kehilangan waktu untuk mengatasinya. Tetapi dengan gerak naluriah, pemimpin kelompok itu berusaha menangkis serangan yang tidak pernah diperhitungkannya itu. Pada kesempatan itulah, Sabung Sari yang telah melepaskan senjatanya mempunyai kesempatan sekejap untuk membangunkan ilmunya. Selagi lawannya masih dicengkam oleh kejutan karena serangan yang tidak disangkanya itu maka Sabung Sari telah mendapat kesempatan untuk menyerang lawannya. Sabung Sari sadar, jika ia gagal, maka ia tentu akan mengalami banyak kesulitan karena ia sudah melepaskan pedangnya. Namun ternyata perhitungan Sabung Sari yang cermat itu mampu mengatasi keadaan. Selagi lawannya berusaha untuk memperbaiki keadaannya, maka serangan sorot metu Sabung Sari telah mencengkamnya. Sabung Sari tidak mau melepaskan kesempatan itu. Karena itulah maka Sabung Sari benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan. Ilmunya yang ngegirisi itu. Ilmu yang sulit dicari bandingannya. Ternyata bahwa puncak ilmu Sabung Sari yang dilontarkan dengan dorongan segenap kemampuan yang ada padanya. Telah membangkitkan kekuatan yang tiada ternya. Serangan yang langsung mengarah ke dada lawannya itu benar-benar telah mencengkamnya dan rasa-rasanya bagaikan meremas jantung. Pemimpin pelompok itu telah mengerahkan segenap daya tahannya. Ia ingin mengulangi caranya mengatasi serangan Sabung Sari itu. Tetapi ia tidak mempunyai waktu untuk ancang-ancang. Ia tidak sempat melenting dan berputar di udara, karena kekuatan cengkaman ilmu Sabung Sari yang dilontarkannya telah berhasil menguasai dan seakan-akan melumatkan seluruh isi dadanya. Meskipun demikian dengan sisa tenaganya, pemimpin kelompok itu tertatih-tatih melangkah ke arah Sabung Sari yang berdiri tegak dengan tangan bersilang di dadanya. Pemimpin kelompok itu masih juga mengacukan senjatanya yang bergetar. Tetapi Sabung Sari benar-benar tidak mau gagal. Dikerahkannya segenap kemampuan ilmunya. Ia harus menahan lawannya agar tidak dapat mencapainya dan menghunjamkan pedangnya ke dadanya. Dua kekuatan telah berbenturan. Sabung Sari berusaha untuk menghancurkan isi dada lawannya, sementara lawannya mengerahkan kemampuan daya tahannya dalam usahanya terakhir. Jika ia mampu mencapai lawannya dan melukainya dengan pedangnya, maka serangan dengan seluruh matanya itu pun akan pudar dengan sendirinya. Selangkah demi selangkah pemimpin kelompok itu meju dengan pedang teracu. Sementara itu, Sabung Sari benar-benar telah melepaskan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk menahan langkah lawannya. Pemimpin kelompok itu telah mengerahkan segenap sisa tenaganya sambil menyeringai menahan sakit yang semakin lama semakin dalam menusuk dadanya. Jarak keduanya pun menjadi semakin pendek. Dua langkah lagi, maka ujung pedang itu akan dapat menggapai tubuh Sabung Sari. Sementara itu Sabung Sari sama sekali tidak berkisar dari tempatnya. Ia sudah bertekad untuk menyelesaikan lawannya apapun yang terjadi dengan dirinya. Sabung Sari menyadari bahwa jika pedang itu menggapainya, mungkin ia akan kehilangan kesempatan untuk selanjutnya. Karena itu, ia harus menghentikan langkah lawannya itu. Secepatnya, pada saat-saat terakhir itu telah terjadi ketegangan yang mencengkam. Keduanya telah mengerahkan kemampuannya untuk dapat mengatasi keadaan yang semakin gawat bagi keduanya. Dengan sisa kekuatan yang terakhir, pemimpin kelompok itu berhasil melangkah selangkah maju. Pedangnya terasa menjadi sangat berat, seberat bongkah-bongkah batu hitam. Namun orang itu berhasil menggerakkan tangannya dan mengangkat pedangnya. Selangkah lagi ia berusaha untuk maju sambil mengayunkan pedangnya. Orang itu berhasil mengangkat kakinya dan menyeretnya maju. Namun pada saat terakhir, ternyata ia tidak mampu lagi bertahan melawan kesakitan yang tiada tarannya yang mencengkam seluruh isi dadanya. Sabung Sari tidak berusaha untuk mengelakkan diri. Ia tidak melepaskan sasarannya meskipun ia tahu, jika sasarannya itu berhasil maju selangkah, maka pedangnya akan dapat menggapainya. Namun orang itu ternyata gagal pada langkah yang terakhir. Bahkan orang itu pun tidak lagi mampu bertahan untuk tegak. Karena itu, maka ia pun kemudian telah jatuh terpelungkup. Hampir saja ujung pedangnya menyentuh tubuh Sabung Sari. Namun ternyata masih ada jarak antara ujung pedang itu dengan tubuhnya. Untuk beberapa saat Sabung Sari masih berdiri tegak. Tetapi ia sudah memadamkan serangannya. Sementara itu, pemimpin kelompok itu sama sekali sudah tidak bergerak lagi. Ketika kemudian Sabung Sari melangkah maju dan berhenti di sebelah orang yang terbaring diam itu, maka untara pun telah menyelesaikan lawannya. Karena luka-lukanya maka orang itu tidak lagi mampu untuk terbuat apa-apa lagi. Untara pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Selangkah demi selangkah ia mendekati Sabung Sari. Kemudian dengan suara berat ia berkata terima kasih Sabung Sari. Kau sudah menyelamatkan jiwaku. Tanda petik. Aku menjalankan kewajibanku, Ki Untara jawab Sabung Sari. Untara pun kemudian berpaling ke arah pemimpin kelompok yang tertelungkup itu. Perlahan-lahan ia berjongkok dan memutar tubuh yang tertelungkup itu. Dengan tarikan nafas panjang Untara berdesis orang ini sudah meninggal. Tanda petik. Sabung Sari mengangguk kecil. Katanya bukan maksudku untuk membunuh. Tetapi dalam pertempuran yang melelahkan ini, kemungkinan itu ternyata telah terjadi. Tanda petik. Bukan salahmu Sahut Untara. Lalu tetapi kawan-kawannya masih tetap hidup. Kita serahkan saja orang ini kepada mereka. Tanda petik. Sabung Sari mengangguk kecil. Ketika ia kemudian mengedarkan pandangan matanya, maka dilihatnya orang-orang yang telah dilukainya termangu-mangu di tempatnya. Bahkan orang yang dilukainya dengan pedang telah sempat menaburkan obat pada lukainya itu sehingga menahan arus darah yang mengalir keluar. Sabung Sari pun kemudian berdiri ketika Untara bangkit pula. Dengan suara lantang Untara berkata orang ini telah mati. Agaknya orang inilah yang memegang perintah atas kalian. Selenggarakan mayatnya sebaik-baiknya. Kalian yang masih hidup dapat memberikan laporan kepada kita menggumulah dipa, apa yang telah terjadi. Mengaku atau tidak mengaku, maka kalian adalah orang-orangnya. Tanda petik. Orang-orang itu hanya termangu-mangu saja. Tidak seorang pun yang menjawab. Sekarang baiklah kami meneruskan perjalanan kami. Jangan menyesal bahwa kami telah menyakiti kalian, bahkan membunuh pemimpin kalian berkata Untara kemudian. Orang-orang itu masih saja terdiam. Mereka menyaksikan dengan pandangan kosong, Untara dan Sabung Sari pergi ke kudanya, setelah Sabung Sari mengambil pedangnya yang dilemparkannya kepada lawannya. Demikian keduanya meloncat ke punggung kuda, maka Untara. Berkata kami minta diri. Salam kami buat kita menggungulah dipa. Tanda petik. Orang-orang yang terluka itu tidak juga menjawab. Mereka memandang saja kuda yang ditumpangi Untara dan Sabung Sari bergerak. Kemudian lari meninggalkan tempat itu. Orang-orang itu pun kemudian bagaikan terbangun dari sebuah mimpi yang menakutkan. Mereka merasa bimbang, apakah benar bahwa mereka masih tetap hidup. Bahkan Untara dan Sabung Sari itu tidak membunuh mereka sama sekali. Namun kemudian orang-orang itu pun yakin bahwa mereka ternyata masih tetap hidup. Mereka kemudian semakin merasakan gigitan sakit yang mencengkam dadanya, sementara yang terlukap pun telah disengat pula oleh perasaan pedih dan nyeri. Tetapi mereka masih mempunyai kewajiban. Menyelenggarakan mayat pemimpinnya yang terbunuh di pertempuran itu. Mereka mengetahui dengan pasti, siapakah kita sebenarnya berkata salah seorang di antara mereka. Kami tidak dapat ingkar lagi. Hanya dengan membunuh mereka rahasia ini tidak akan diketahui oleh orang-orang Mataram. Namun kita sudah gagal. Dan orang-orang Mataram akan semakin yakin peranan apakah sebenarnya yang dimainkan oleh Kitu Menggungwila Dipa. Berkata yang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya bukan salah kita. Tetapi memang nasib kitalah yang buruk. Kenapa untara dan pengawalnya tidak memilih jalan lain, sehingga orang lainlah yang mendapat pekerjaan yang sangat sulit dan ternyata tidak berhasil kami lakukan dengan baik ini. Mungkin orang-orang lain yang ditempatkan di jalan-jalan yang menuju ke Mataram dapat menyalahkan kita. Tetapi sebaiknya pada suatu saat mereka bertemu pula dengan untara dan pengawalnya itu. Tanda petik. Yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Namun kemudian Mkrekap pun tidak dapat berbuat lain kecuali orang-orang yang dadanya dicengkam oleh perasaan nyeri, merasa semakin lama menjadi semakin baik, setelah mereka berhasil mengatur pernafasan Mirka dengan leluasa. Tanda petik. Namun bagaimanapun juga mereka merasa heran, bahwa untara dan pengawalnya ternyata tidak membunuh mereka dan membiarkan mayat mereka beserakan di pinggir jalan itu. Tetapi hanya seorang di antara mereka yang dibunuh. Orang yang dianggap bertanggung jawab atas rencana pembunuhan itu di samping Kiwila Dipas sendiri. Sementara itu, untara dan Sabung Sari telah berpacu semakin jauh. Mereka langsung menuju ke Mataram. Tidak ada rencana untara untuk singgah barang sebentar di Jatianom. Mereka ingin segera menghadap panembahan Senapati untuk menyampaikan hasil tugas yang mereka lakukan di Pajang. Perjalanan selanjutnya tidak ada hambatan lagi sehingga keduanya memasuki pintu gerbang istana panembahan Senapati. Kami ingin segera menghadap berkata untara kepada para petugas. Biarlah permohonan itu disampaikan kepada panembahan Senapati jawab pemimpin para prajurit yang bertugas itu. Sejenak kemudian ternyata bahwa panembahan Senapati tidak berkeberatan menerima untara dan Sabung Sari menghadap. Bahkan panembahan Senapati sendiri juga ingin segera mendengar apa yang diperoleh untara di Pajang. Ketika untara dan Sabung Sari telah berada di Serambi Semping menghadap longkangan maka panembahan Senapati pun segera hadir pula. Serambi itu adalah tempat panembahan Senapati menerima tamu-tamunya yang tidak resmi. Atau justru tamu-tamu yang khusus seperti untara pada waktu itu. Kau berhasil mengenali orang yang bernama Wiladipa itu. Tanda tanya. Bertanya panembahan Senapati. Ya panembahan, hamba dapat mengenalinya hamba dapat berbicara serba sedikit. Jawab untara. Kita akan memberitahukannya pula kepada Kiai Gringsing yang kembali ke tanah perdikan menoreh. Tidak kejati Anom berkata panembahan Senapati. Hamba akan bersedia menyampaikan kepada orang tua itu berkata untara. Nah, sekarang katakan tentang hasil perjalananmu. Namun sebaiknya aku memohon paman Juru Martani ikut mendengarkannya. Berkata panembahan Senapati itu. Dengan demikian, maka Ki Juru pun telah diundang pula untuk ikut mendengarkan hasil kepergian untara ke Pajang bersama Sabung Sari. Untara pun menceritakan apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya. Meskipun untara tidak dapat menyebut dengan terperinci tentang Kitu Menggungwila Dipa, namun serba sedikit panembahan Senapati dapat membayangkan, wujud dan peranan apakah yang telah dilakukan oleh Kitu Menggungwila Dipa. Demikian untara selesai dengan ceritanya, maka panembahan Senapati pun telah menarik nafas dalam-dalam, katanya seorang yang pantas untuk menjadi perhatian pada masa yang kemelut ini. Lalu ia pun bertanya kepada Ki Juru. Bagaimana pendapat Paman? Tanda petik. Seorang yang memang sangat menarik perhatian jawab Ki Juru. Lalu sayang sekali bahwa Demik saat ini masih belum mendapatkan seorang Adipati yang mapan. Pemangku jabatan Adipati Demik agaknya tidak kuasa mengendalikan tingkah laku Kitu Menggungwila Dipa. Bahkan sebelumnya, Wila Dipa bukan seorang Tumenggung. Karena pokalnya, maka akhirnya ia mendapatkan kedudukannya dan bahkan kesempatan untuk berada di Pajang. Tanda petik. Seharusnya Adimas Adipati Pajanglah yang berada di Demik. Tetapi dari beberapa pertimbangan, maka ia telah berada di Pajang. Tanpa persetujuanku, maka ia telah menerima beberapa orang Demik untuk membantunya memerintah. Namun agaknya di antara orang-orang Demik itu telah disisipi seorang Wila Dipa. Berkata panembahan Senapati. Angger jangan membiarkan hal itu berlarut-larut. Perbuatannya harus dihentikan berkata Ki Juru. Apakah yang sebaiknya kita lakukan Paman? Bukankah persoalan hubungan antara Pajang dan Mataram sendiri masih belum baik, karena pusaka-pusaka yang seharusnya dipindahkan ke Pajang itu dipertahankan? Bertanya panembahan Senapati. Ya jawab Ki Juru sebaiknya kita memang berbicara dengan Ki Yai Gringsing. Ia adalah salah seorang yang mempunyai jalur urutan darah Majapahit. Mungkin ia mempunyai pendapat yang dapat kita pertimbangkan. Tanda petik. Aku sependapat Paman. Tetapi bagaimana dengan pendapat Paman sendiri berkata Senapati apakah dengan alasan kita akan mengambil pusaka-pusaka yang ada di Pajang, maka kita serang Pajang? Tanda petik. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan seperti itu anggar panembahan. Dengan demikian, maka seakan-akan anggar menjadi sewenang-wenang. Tanda petik. Jadi alasan apakah yang dapat kita ambil? Bertanya panembahan Senapati apakah kita akan membiarkan saja tingkah laku Adimas Adipati Pajang yang sudah dipengaruhi oleh Ki Tumenggungwila Dipa itu? Tanda petik. Ki Juru termangu-mangu sejenak. Lalu katanya anggar panembahan. Mungkin anggar dapat mempertimbangkan, apalagi kelak jika Kia Ye Gringsing sudah datang, bahwa anggar berwenang menuntut terhadap orang yang telah berusaha mencelakai utusan anggar panembahan. Sebagai utusan panembahan Senapati di Mataram yang berkuasa pula atas Pajang, maka tindakan salah seorang pemimpin di Pajang itu sangat tercelak. Maka sepantasnya lah orang yang telah berusaha mencelakai utusan yang mengemban perintah panembahan Senapati itu dihukum. Panembahan Senapati merenung sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya itu agaknya alasan yang lebih baik daripada sekedar berebut harta dan pusaka. Mungkin langkah itu akan. Aku ambil. Tanda petik. Bicarakan dengan Kia Ye Gringsing minta Ki Juru. Ya paman. Aku akan membicarakannya. Untara akan segera memanggilnya. Meskipun ia baru saja kembali dari Mataram, biarlah ia pergi lagi ke Mataram, karena persoalannya adalah persoalan yang menurut aku cukup penting. Desis panembahan Senapati. Demikian, maka panembahan Senapati telah memutuskan untuk memanggil Kia Ye Gringsing ke Mataram. Jika berkesempatan baik juga Ki Gede dan Agung Sedayu untuk datang pula bersama Kia Ye Gringsing. Tetapi panembahan Senapati mengerti, bahwa Untara agaknya sangat letih hari itu, karena ia harus bertempur melawan orang-orang yang agaknya telah dipasang oleh Tumenggung Wiladipa untuk membunuhnya. Sehingga karena itu, maka panembahan Senapati memberi kesempatan Untara dan Sabung Sari beristirahat semalam di Mataram dan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh di keesokan harinya. Sebenarnya lah malam itu Untara dan Sabung Sari benar-benar dapat beristirahat dengan tidur nyenyak setelah beberapa saat dipajang. Ia mengalami ketegangan-ketegangan di Mataram Untara dan Sabung Sari sama sekali tidak mencemaskan sesuatu terjadi atas mereka sehingga dengan tenang keduanya dapat tidur nyenyak hampir semalam suntuk. Pagi-pagi benar di keesokan harinya, keduanya telah pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk menjemput Kiai Gringsing serta apabila tidak berkeberatan Ki Gede dan Agung Sedayu. Perjalanan Untara sama sekali tidak menemui hambatan apapun juga. Hari itu ia sampai ke Tanah Perdikan Menoreh bersama Sabung Sari, maka ia pun langsung mempersilahkan. Kiai Gringsing, Kiai Gringsing, Kiai Gede dan Agung Sedayu untuk pergi ke Mataram. Apakah Angger Untara tidak akan beristirahat di Tanah Perdikan? Bertanya Kiai Gede. Terima kasih Kiai Gede. Agaknya penembahan senapati ingin segera membicarakan persoalan ini. Tetapi jika Kiai Gede dan Kiai Gringsing berhalangan hari ini, maka penembahan senapati akan menunggu kesediaan Kiai Gede dan Kiai Gringsing jawab Untara. Tetapi Kiai Gringsing dan Kiai Gede tidak dapat menunda panggilan itu. Apalagi persoalan yang dihadapinya adalah persoalan yang cukup penting. Karena itu, maka ia telah beristirahat sejenak dan menjamu Untara dan Sabung Sari, maka Kiai Gringsing, Kiai Gede dan Agung Sedayu pun telah pergi ke Mataram bersama dengan Untara dan Sabung Sari. Apakah Angger Untara tidak letih hari ini? Bertanya Kiai Gringsing. Semalam aku tidur semalam suntuk jawab Untara. Karena itu hari ini aku merasa sangat segar. Tanda petik. Kiai Gringsing tersenyum. Ia percaya bahwa Untara memang tidak letih pada hari itu, selelah semalam ia beristirahat sepenuhnya. Hari itu juga, Kiai Gringsing, Kiai Gede dan Agung Sedayu telah menghadap panembahan senapati yang menunggu mereka bersama Kiai Juru Martani. Hamba mohon maaf panembahan, bahwa kedatangan hamba terlambat sekali berkata Kiai Gringsing. Ah, tentu tidak. Agaknya kami disinilah yang diburu oleh ketergesa-gesaan sehingga rasa-rasanya kami menunggu sudah terlalu lama. Tetapi nalar dan pertimbangan kami mengerti bahwa Kiai dan Kiai Gede tidak dapat begitu saja meninggalkan tugas dan kewajiban di tanah perdikan menoreh. Tidak ada tugas yang lebih penting daripada menghadap panembahan pada hari ini berkata Kiai Gede. Panembahan senapati tersenyum. Katanya aku minta maaf Kiai Gede, bahwa kedudukanku menghendaki aku. Memanggil Kiai Gede. Jika saja aku masih seperti dahulu, maka akulah yang akan datang ke tanah perdikan. Tanda petik. Kami mengerti jawab Kiai Gede kedudukan panembahan menuntut sikap yang berbeda daripada panembahan semasa masih belum menduduki jabatan ini berkata Kiai Gede. Sebagaimana juga pangeran Benawa sekarang harus berbeda sikap daripada pangeran Benawa dahulu. Tanda petik. Panembahan senapati tertawa. Ia pun mengerti bahwa pangeran Benawa pada waktu itu juga banyak berada di perjalanan. Di tempat-tempat yang memungkinkannya untuk menyepi, untuk memusatkan nalar dan budi tanpa terganggu oleh kesibukan dunia dan perputarannya.